Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu peserta webinar UNCAC seri ketiga dengan topik merespon dampak korupsi dan upaya untuk memberikan kompensasi bagi korban tindak pidana korupsi. Rangkaian webinar ini bertujuan untuk membuka lebih banyak diskusi dengan tujuan untuk mendorong perubahan baik secara institusional ataupun secara legal agar Indonesia segera melakukan implementasi atau melakukan perubahan sesuai dengan konvensi antikorupsi atau lebih dikenal dengan UNCAC. Hari ini kita akan ditemani oleh Bapak Moderator, Bapak Suja Narko yang merupakan Direktur Pembinaan Jaringan Kerjasama Antarkomisi dan Instansi KPK. Sebelum itu saya akan memberikan sedikit panduan mengenai penggunaan simultaneous interpreter. Jadi webinar kita akan menggunakan dua bahasa dan untuk penggunaannya bisa dilihat dengan panduan sebagai berikut. Panduan penggunaan penerjemahan untuk Zoom meeting kali ini jika Anda ingin mendengar terjemahan dalam bahasa Indonesia klik Interpretation lalu pilih tanda Japanese karena gambar bendera bahasa Indonesia belum ada dalam platform Zoom. Jadi Bapak dan Ibu coba lihat dari layar Zoom Anda bisa lihat di kanan bawah ada bentuk semacam globe dan itu ada tulisannya Interpretation di klik lalu dipilih apakah untuk memilih Japanese untuk mendengar translasi dalam bahasa Indonesia. Jika hanya ingin mendengar suara interpreter silakan untuk mengklik mute original audio dan Bapak dan Ibu baik panelis maupun peserta tidak perlu pindah channel saat bicara jangan khawatir karena pembicara dan interpreter bisa mendengar Anda. Jika ingin berdiskusi atau berbicara dalam bahasa Indonesia dipersilahkan karena penerjemah akan menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Untuk inggris, for foreign participants we also have the guidance So for English speakers and participants if you would like to listen in English klik Interpretation and choose English and if you wish to only hear the interpreter klik mute original audio you don't need to change channel when speaking don't worry, the resource person and interpreter will be able to hear your voice. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir kita akan melakukan translasi dua bahasa secara simultan jadi semoga panduan ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan. Terima kasih. Bapak Sujanarko kami mohon dapat membuka webinar ini sekaligus untuk memandu sampai dua jam ke depan. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Ibu Putri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati para narasumber ada Pak Francisco Ceci Pak Agustin Nuspohan ada Mas Aryawan dan juga Mbak Afin dari YLBAI Kali ini yang akan kita bahas sebetulnya lanjutan dari serial UNCSE khususnya adalah pasal 34 dan pasal 35 pasal 34 mengatur tentang akibat tindakan korupsi dan pasal 35 mengatur tentang kompensasi kerugian sebetulnya. Ini mungkin bagi sebagian publik itu kira-kira hal yang sangat baru dan menarik tapi kira-kira kita ilustrasikan dengan contoh yang sederhana tapi mungkin pengertiannya akan lebih luas dari cerita yang saya akan saya sampaikan misalnya akibat tindakan korupsi salah satu contohnya kalau ada seseorang yang menyewa kantor untuk operasional perusahaannya ternyata kantor itu disita karena merupakan akibat dari tindakan korupsi kira-kira kantor itu dibangun oleh duit korupsi bagaimana kontrak yang sedang berjalan itu pada saat penegak hukum akan melakukan tindakan eksekusi apakah melakukan perampasan atau pelelangan tentu di-uncake, diatur pihak ketiga yang mempunyai tingkat baik itu diakomodasi untuk dimudahkan kira-kira seperti itu yang pasal 35 ilustrasi sederhananya yang sempat rame dulu misalnya jembatan di Kalimantan yang baru dibangun belum satu tahun ambruk dimana banyak mobil kejebur sungai mobil-mobil baru ternyata jembatan itu dibangun juga oleh tindakan korupsi misalnya mengurangi speknya bagaimana para korban yang mobil-mobilnya kejemplung itu misalnya meminta kompensasi kerugian hari ini untuk menjawab hal yang sederhana itu dan mungkin jauh lebih luas lagi bersama kita akan ada empat narasumber yang sangat luar biasa akan saya bacakan satu persatu kira-kira CV-nya yang pertama adalah Pak Francisco Ceci selamat siang Pak Ceci Pak Ceci adalah penasihat regional anti korupsi perwakilan BBB UNODC untuk Asia Tenggara ia memiliki lebih dari 15 tahun pengalaman bekerja di organisasi internasional bidang pemerintahan yang baik reformasi administrasi publik dan anti korupsi bidang utama kegiatan keahlian Mr. Ceci adalah mengembangkan kebijakan anti korupsi dan kerangka kerja peraturan tingkat nasional dan subnasional memberikan bantuan teknis kepada lembaga independen oleh dan unit pemerintah yang berurusan dengan anti korupsi atau bertanggung jawab untuk mempromosikan transparansi angkutabilitas serta manajemen keuangan publik yang baik dalam melawan korupsi beliau juga punya kemampuan untuk melakukan pengembangan integritan dan mekanisme pendisiplinan di jajaran kementerian pengembangan kerangka hukum anti korupsi mendukung mekanisme peradilan pidana untuk memuat korupsi jadi kira-kira kalau kita tanya mekanisme yang terkait dengan konvensi internasional khususnya ANKEK beliolah tempat bertanya kira-kira seperti itu pembicara kedua nanti akan kita hadirkan adalah Pak Agustinus Pohan biasa dipanggil Pak Pohan beliau banyak bekerjasama dengan para penegak hukum dengan Mahkamah Agung beliau lulusan S1 Bajacaran S2-nya Arizona State University dan banyak berkontribusi sebagai ahli pada penelitian-penelitian yang dilakukan oleh KPK maupun Mahkamah Agung yang tidak kalah pentingnya adalah pembicara ketiga praktisi dari KPK jaksa senior Pak Aryawan Agustinartono masih muda kelahiran 78 beliau saat ini sedang melakukan program dokter di Universitas Erlangga beliau banyak menangani kasus-kasus yang kualifikasinya sebetulnya sangat komplikasi di KPK seperti yang kemarin kasusnya IKTP yang multi-juridiksi bahkan kasus Garuda yang juga multi-juridiksi beliau akan bercerita kira-kira pengalaman KPK dalam menerapkan dua pasal utama di ANKEK ini yaitu terkait dengan akibat tindakan korupsi dan kira-kira bagaimana mengakomodasi kompensasi kerugian bagi pihak-pihak yang dirudukan dalam rangka kegiatan korupsinya yang terakhir mungkin sering kita lihat di media-media mainstream yaitu Pak Ibu Mbak Asmin Awati Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia periode 2017 sampai 2021 tentu sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum beliau banyak melakukan apokasi-apokasi publik diantaranya adalah yang sedang kita disinginkan kali ini yaitu kira-kira membela kepentingan pihak ketiga atau membela pihak-pihak kepentingan publik dalam rangka meminta kompensasi kerugian Mbak Asmin menyaksikan Pendidikan Hukum Depokasi Hukum Universitas Indonesia jadi hari ini sangat luar biasa kita dapat narasumber yang sangat kompeten jadi kita minta presentasi dimulai dari Pak Ceci dilanjutkan Pak Pohan dilanjutkan Pak Aryawan dan Bu Asmin Awati nanti pertanyaan tanya-jawabnya setelah semua presentasi berakhir waktu untuk presentasi cukup singkat hanya 20 menit mohon para narasumber membuatkan sebaik-baiknya waktu yang sangat sempit ini karena nanti biasanya dari sisi Q&A itu biasanya ada sekitar 30-40 pertanyaan per sesi dimulai dari Pak Ceci silahkan Pak Ceci terima kasih I think you should see the presentation. So as it was mentioned, we're going to discuss article 34 and 35 of the convention. These are extremely important articles because they make sure that those that have been engaging in corrupt transactions do not benefit in the long run of the profit of the transaction. And as it was mentioned that victims of corruption are compensated. So are these problems in Indonesia? We have the review of implementation of the convention. The first cycle looked at article 34 and 35 and indeed Indonesia received a recommendation to look more closely into how to implement this article. And this is probably one of the reasons why we are having this conversation today. And also there have been several media articles, several activists that have pointed out the fact that there are, for instance, companies that have been accused of corruption that are still operating in Indonesia. There are people that have not been compensated of the damages that they have suffered. So this is a very important topic for the country. Now, with regard to article 34, I will read the article for easy reference. So the consequences of after corruption, with due regard to the right of third parties acquired in good faith, each party shall take measures to address consequences of corruption. State parties may consider corruption a relevant factor in legal proceedings to a new or regime the contract to draw a concession or other similar instrument or take any other remedial action. So what is the point here? First of all, we have to note that the convention sale shall take. So this is a mandatory measure that has to be implemented by the state parties. It also is important to see that it establishes a general obligation to address the consequences of corruption, but it doesn't explain in detail what the state party should do to implement the article. And this is the case for many of the articles of the convention, but the article gives some indication. So the party, the state party may consider a new or regime contract, withdrawal of concessions, and so on. What does it mean? It means that basically the consequences of corruption here go beyond criminal law per se, because, of course, if you want to resume the contract with reconcession, you have to go via civil action. And with regard to the consequences, we have to have a, I would say, a vision that goes beyond the immediate consequences. So to give you an example, if a company has a license that allows the company to exploit a certain sector to extract some minerals or to harvest wood and so on, the concession may be rescinded because of corruption, if the concession has been acquired through a corrupted practice. But also, we have to look at the profit that the company has made in the meantime, thanks to this concession, and maybe look at how we can recover those profits, how these profits should be confiscated. So this is an issue that has to be looked at in very many details. Now taking a look a bit at the UNCAC reviews that have been conducted, they show that corruption basically is a factor of annulment or rescindment of contracts and withdrawal of concession of similar instruments in the large majority of the state parties. But countries in Southeast Asia and in the Indo-Pacific region have particular problems with that many countries received recommendations and including Indonesia. We will look a little bit more in detail at the type of recommendation. In general, how is this matter regulated? It is regulated through contract law principles enshrined in the common law for common law countries or in civil codes. So this principle, generally speaking, are related to rescission of contracts that are tainted by a misrepresentation or corruption or bribery or whether there is mala fide of one of the parties into the contract. And this generally, this principle are integrated in the statutes of the countries of the region. There are also other special provisions in various administrative regulations or procurement laws. Most of the procurement laws contain measures related to resistance of contract and licenses if there is corruption, proof corruption in the procurement processes. There are also countries that have it in the criminal code. So the courts can impose this kind of consequences as a punishment because of a crime. Now, as I said, commonly there is this application of contractual principle in common law and civil law. They permit the rescission of the contract involving mala fide, bribery, corruption, and so on. And the aggraved parties and persons that have a legitimate interest may challenge the relevant contract. So it's important to see that contractual law is about parties having an interest and filing a complaint. So the majority of the cases there must be a party which is aggraved that has to file a complaint. The party also can be the state. It doesn't have to be a legal and natural punishment. So, as I said, in some state parties, this is regulated through a criminal law, which provides the possibility of restitution or returning things to the previous state, restoring an area right, annulling certain transactions, or repairing the civil consequences and damages of corruption based on a sentence, on a A criminal conviction. So this is basically a punishment. So this is basically a punishment. Now, other type of remedial actions, and these are very important beyond the resistance of contract and licenses, licenses may be blacklisting, withdrawal of subsidies, administrative licenses or authorizations, confiscation of funds, security or other assets acquired through corrupt transactions. And, for instance, an interesting case in one of the state parties, the recovery of retirement funds and other entitlements based on the fact that the employee convicted of corruption has failed to fulfill his or her contractual duties. So this is an interpretation of the consequences of corruption clearly goes beyond the immediate consequences, looking also at what may be broader type of issues. So some common recommendation that the state parties have received in relation to the implementation of Article 34. In several state parties, the reviewers requested to include more detailed provision on making corruption a relevant factor in the decision of contract and withdrawal of concessions. And to clearly delineate the applicable criteria. So in many countries, you would have something like the contract can be rescinded if there's malafide or there's misrepresentation or there are changes in the circumstances, but not corruption per se very specifically integrated in the system. Also, recommendations to introduce regulation on concession and additional remedial measures beyond rescission of contracts like debarment and blacklisting are very common. And also recommendations to consider adopting measures to address the consequences of corruption in the private sector. So when the state is not one of the parties in the contract. Some of the good practices that have been highlighted in some state parties. The contract is considered void or basically nullified when the object of the transaction is corrupt or corruption itself. So not the process that leads to the contract, but the element, the constitutive elements of the contract itself. So for instance, this may be the case when a public official has a contract with a company for receiving services. And he received services with a very low price at the very beneficial price for him, but this is in fact a hidden bribe. So in that case, that contract may be considered void. So also another good practices include standard clauses in government contracts to allow the government to receive contract and withdraw licenses and take other similar remedies where corruption or criminal conduct has occurred. So the standard clauses are included basically already in the contract. That makes it much easier to proceed with the rescission if there is corruption. Also, another good practice that has been highlighted. No contract for public procurement or concession is concluded and if concluded deemed valid or void in case of no conformity of the candidates. So if some of the candidates in a procurement, some of the companies bidding for a tender are not, do not have the characteristics, the requirements that they should have, then the contract may be considered void. So for instance, companies that have been previously engaged in corrupt practices. In another state party, a very good practice is to give the power to the controller general of the state to basically invalidate contracts and administrative acts if they are tainted by corruption. So no need for a civil or criminal proceeding here. The controller can proceed directly. So this is so much for Article 34, Article 35. I'll be a little bit briefer because Article 35 received much less recommendations from the reviews of implementation. So it looks like it is better implemented, generally speaking, even though Indonesia has a recommendation. The article requires each state party to take measures to ensure that entities or persons who have suffered damage as a result of an act of corruption have the right to initiate legal proceedings against those responsible for that damage. In order to obtain compensation. Now, of course, this is about the compensation of damage. So you have to have is also a mandatory measure. And you have to have a party here. The requirement is to have a party initiating the proceeding for compensation for damage. And allowing this victim, so to speak, to require compensation. Now, who may be found liable and have to provide this compensation? In general, looking at the statutes, any person, both natural or legal, can be requested to compensate and including the state, the public administration for damages as a result of an act of corruption by a public official. Along with the culpable person, if applicable. But the principle here is that the public administration can be, generally speaking, held accountable for providing a compensation if the public official is engaging in a corrupt transaction, which is a very important point. Also, it is not, generally speaking, a defense if the perpetrator was not aware of a specific damage to specific climate's interests. So this cannot be put forward as a defense, generally speaking, in most of the statutes. Now, the regular path for filing a complaint is through civil proceedings, through a civil court against the offender. In many cases, the victim can seek redress, both by filing a civil claim in the context of criminal proceedings, if the damage was direct consequence of a crime. So it can happen that this is filed through criminal proceedings. But the point here is that the criminal proceedings and the civil proceedings are independent in the sense that the fact that the compensation has been received through civil proceedings, that does not stop in any way the criminal process. And vice versa, if there has been a criminal penalty, if a crime has been identified, it does not mean that the civil proceedings cannot go ahead. Of course it can. Now, in several countries, there are compensation orders, which are, generally speaking, not compliant with Article 35, because if the criminal court decides that there must be a compensation for the victim or restitution, This is not based on the demand for compensation by a party that has been victimized by the victim. So in general, those countries that have put forward these measures, as to say that they are compliant with this article, they have received a recommendation because it is clear that the rights of the victims has to be included. The rights of the victims to claim for compensation has to be also included in the statutes. Now, some good practices here. In some state parties, it has been deemed by the Supreme Court or the Court of Cassation for an enterprise to be civil party in a criminal procedure where it's been rejected because of corruption of a public official. So the enterprise can be a civil party. So the enterprise can be a civil party in the procedure. Another good practice is that a third party outside the corruption agreement can invoke the material and moral damage caused to it by the consequences of the criminal. Now, it's to buy a corrupt transaction because, for instance, the company has got a contract for extraction of timber in a criminal. In a certain area. And this has created the damage, even a moral damage to to him. And this 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 license has been acquired through a corrupt to corrupt means. Then, you know, this third party should be entitled to to request compensation. That, of course, doesn't happen everywhere, but this certainly a good practice is something to to look at. Other example, other good practice is the introduction of the possibility of civil claim for social damages by the state. So the state here files a requirement for compensation because there have been damage for the society produced by a corrupt contract. Maybe the case of the company that requires a contract in a corrupt manner and then pollutes a river through this to its operation, this kind of thing. Of course, here there will be other laws like environmental law, but still the principle is 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 very interesting and could be could be applied in Indonesia as well. So I will stop here for the introduction of this article and these are my contacts and I look forward to the discussion. Thank you very much. And back to you Pak Sujana. Terima kasih Pak CC atas presentasinya. Waktunya juga pas banget 20 menit. Kita lanjutkan ke Pak Pohan, Pak. Pak Pohan mungkin dalam kita harapkan bisa menjelaskan dari perspektif nasional atau domestik, Pak. Kira-kira ini kan hal baru ini kalau ada korban yang diagebatkan oleh korupsi, kira-kira mekanisme penangannya seperti apa. Tidak hanya dari sisi kompensasi, banyak juga misalnya pengalaman KPK terkait dengan penyitaan perampasan yang sebetulnya itu pada aset-aset yang di pihak ketiga yang sebetulnya punya itikat baik gitu Pak. Kira-kira apa yang pembelajaran dari itu semua. Silahkan Pak Pohan, Pak Punya. Pak Koko, ini saya mempersiapkan yang kaitannya dengan pasal 35. Mungkin nanti dalam diskusi kita bisa, tapi presentasi saya lebih pada pasal 35. Oke, silahkan Pak. Soal pasal 35 tadi Pak CC sudah jelaskan, saya tidak ingin mengulangi. Kita biasanya menganggap bahwa kita cukup punya aturan tentang itu. Tapi persoalannya adalah kita tahu apakah ada dalam realita bahwa korban pindah-pindah korupsi di Indonesia mendapatkan kompensasi atau restitusi. Kita belum pernah mendengar itu. Secara hukum sebetulnya kita tahu ada aturannya dalam pasal 1365 bahwa tadi juga Pak CC dijelaskan orang bisa melakukan satu gugatan sebagai satu perkara perdata gitu ya. Tetapi apakah itu bisa dilakukan bahwa kita melakukan itu? Secara teoretik saya katakan bahwa itu dimungkinkan. Namun sukar dilaksanakan karena keterbatasan kewenangan yang dimiliki korban. Misalnya jangankan korban untuk membuktikan perbuatan melawan hukumnya koruptor. Untuk membuktikan dirinya sebagai korban dari tindak pindah korupsi saja barangkali sudah mengalami kesulitan. Karena apakah betul misalnya kita ini korban dari satu katakan korupsi misalnya ini berandai-andai ya di Departemen Kesehatan yang menyebabkan pengadaan obat apa menjadi harga obat menjadi mahal misalnya. Itu saja barangkali sudah butuh effort yang luar biasa apalagi membuktikan kemudian perbuatan melawan hukumnya. Jadi apa yang ada dalam pasal 1365 itu menurut saya hanya secara teoretik memungkinkan itu tetapi kita tidak bisa melakukan itu. Yang bisa dilakukan sepertinya adalah tunggu dulu perkara pidana selesai ya maka ada bukti tentang perbuatan melawan hukum kemudian orang melakukan gugatan pasca itu. Tetapi ini juga apa betul bisa dilakukan ya. Perbuatan melawan hukum telah dibuktikan oleh pengadil dalam peradilan pidana sehingga tidak perlu dibeban. Kita tidak perlu di apa kita melakukan upaya untuk pembuktian ya. Yang harus dibuktikan adalah hubungan kausal. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang kita derita. Itu juga bukan pekerjaan yang mudah ya. Persoalan lainnya adalah gugatan dapat diajukan setelah ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Yang pada umumnya memakan waktu yang cukup lama. Dan tenggang waktu yang cukup lama kemudian berpengaruh terhadap jaminan keberadaan dari aset pelaku untuk membayar restitusi. Karena waktunya panjang pelaku bisa mempersiapkan untuk memindahkan aset-asetnya sehingga itu juga ada persoalan sendiri. Jadi apakah lewat perkara perdata sebelum perkara pidananya dilakukan? Itu tidak saya katakan tadi hampir mustahil dilakukan. juga pasca perkara pidana terlalu banyak persoalan di samping hidup kita soal korban tindak-tindak korupsi yang jumlahnya besar. Kemudian ada sebetulnya di dalam KUHAB kemungkinan penggabungan. Apa bisa kita lakukan itu melalui penggabungan? Di dalam penggabungan ternyata bahwa ada persoalan. Di dalam pasal 99 di sini hukuman penggantian biaya yang dipertimbangkan itu adalah hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Jadi penggabungan memang mempercepat korban mendapatkan dirugi. Beban pengembuktiannya ada pada JPU yang dilengkapi dengan berbagai kewenangan sehingga bisa memudahkan. Namun tetap sulit diimplementasikan. Karena korban dalam jumlah besar. Dan yang satu lagi adalah pembatasan ganti rugi yang terbatas pada kerugian material yang telah dikeluarkan tidak cocok dengan karakter kerugian korban dalam tindak-tindak korupsi. Korban tipikor tidak pernah keluarin duit apa-apa. Tetapi korban tipikor mendapatkan kesulitan dalam aksesnya terhadap kesehatan. mendapatkan problem kesehatan akibat dari tersemarnya lingkungan hidup. Jadi kalau tanya, dia sudah keluar duit apa? Mungkin dia tidak pernah keluar uang. Sehingga dia tidak bisa menggunakan fasilitas yang ada dalam pihak berupa penggabungan itu. Nah, oleh karena itu saya berkesimpulan bahwa pasal 1365 KUH perdata tidak cukup memberikan perlimuan terhadap korban tindak-tindak korupsi. Beban pembuktian menjadi penghalang karena tidak sesuai dengan karakter korban tipikor pada umumnya. Penggabungan gugatan ganti rugi dalam KUH terbatas pada kerugian material yang telah dikeluarkan. Sehingga kesalahan keseluruhan adalah penerapan pasal 35 angkat belum secara substansial didukung oleh peraturan-peraturan yang cukup untuk direalisasikan. Jadi, saya kira kesimpulan saya ini mungkin bukan barang baru. Semua orang juga. Kalau kita tanya, siapa korban tipikor yang pernah mendapatkan restitusi? Mungkin saya tidak tahu. Saya tidak pernah mendengar. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah restitusi atau kompensasi? Kalau kita membaca di UNCAC, itu pada dasarnya adalah yang di pasal 35 untuk mendapatkan kompensasi dari pelaku tindak-tindak korupsi. Yang biasanya kita menyebut itu sebagai restitusi. Yang membedakan antara kompensasi itu adalah sesuatu ganti rugi atau yang datangnya dari negara. Nah, menurut hemat saya perlu dipertimbangkan juga. Buat dalam kaitan dengan tindak-tindak korupsi, korban tipikor untuk mendapatkan kompensasi. Kita tidak ada sampai hari ini aturan itu. Tetapi kalau kita membaca dalam undang-undang anti-terorisme, di dalam korban-korban terorisme bisa mendapatkan restitusi dan bisa mendapatkan kompensasi. Pertanyaannya adalah, mengapa korban tindak-tindak korupsi tidak bisa mendapatkan kompensasi sebagaimana diatur di dalam undang-undang anti-teror? Kalau kita lihat argumen tentang kompensasi, saya kira ada tahun jawab negara atas terjadinya korupsi. Apalagi korupsi-korupsi yang terkait dengan kerugian negara. Bukankah tugas negara, tugas pemerintah untuk menjaga supaya uang-uang rakyat itu tidak digunakan selain daripada untuk kepentingan rakyat. Sehingga kalau pemerintah atau negara gagal melindungi uang rakyat, bukankah seharusnya juga negara bertawang jawab? Oleh karena itu, harus memberikan kompensasi kepada korban-korban tindak korupsi. Selain itu juga, ini soal kewajiban sosial dari negara-negara rakyat yang menderita karena itu. Misalnya tadi Pak Ceci berulang-ulang memberi contoh soal lingkungan hidup misalnya. bahwa kalau ada kerusakan lingkungan hidup yang ada kaitannya dengan korupsi, ada penderitaan rakyat, saya kira wajar kalau negara memberikan perhatian. Kalau ada akses terhadap kesehatan yang terganggu akibat dari korupsi. Misalnya, ini kaitannya dengan jiwa seraya. Misalnya kalau nasabah-nasabah jiwa seraya yang mendapatkan kesulitan untuk aksesnya terhadap untuk mendapatkan fasilitas kesehatan karena dia peserta dari untuk nasabah dari jiwa seraya. Apakah negara diam saja? Saya kira perlu dipertimbangkan kompensasi terhadap korban tipikor dalam hal tertentu. Tentu tidak semua korban tipikor, tetapi dalam hal tertentu. Khususnya dalam hal kerugian mengakibatkan terganggu akses masyarakat untuk mendapatkan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan. Jadi kalau ada tipikor yang menyebabkan penderitaan rakyat khususnya dari akses masyarakat terhadap kesehatan dan pendidikan terganggu, maka menurut saya harusnya ada aturan yang bisa menjadi dasar negara untuk memberikan kompensasi kepada mereka. Dan tadi saya sudah memberikan argumen yang menurut saya pantas negara untuk memberikan. Pertanyaan saya tadi, apa bedanya korban tipikor dengan korban teror? Saya kira sama saja. Bahkan dalam soal korban korupsi tadi, soal kelalaian negara, soal kelalaian pemerintah itu lebih kental karena dia gagal menjamin bahwa uang rakyat itu tidak disalahkan. Sekarang tadi ngomongin kompensasi, sekarang kita ngomongin soal kembali ke soal restitusi. Bagaimana peran serta masyarakat, korban. Saya kira masyarakat perlu untuk bisa mendapatkan ganti rugi secara cepat. Ada perma tentang rugatan perwakilan kelompok yang sebetulnya bisa dimanfaatkan, sekalipun di dalam undang-undang tipikor itu belum ada, tetapi juga perlu dipertimbangkan tentang hak rugat organisasi anti korupsi. Tetapi yang penting adalah karena kita bicara soal kecepatan, maka ini harusnya ada aturan yang bisa menggabungkan itu ke dalam perkara pidana. Tidak dibatasi pada kerugian material seperti yang sekarang diatur di dalam KUHAP. Oleh karena itu, saya lihat di dalam RUU tipikor versi KPK. Di dalam RUU tipikor, saya ambil dari buku Menggagas, perubahan itu yang diterbitkan oleh KPK. Di dalam RUU tipikor versi KPK, saya kira di sana diatur soal hak rugat masyarakat dan juga hak rugat organisasi anti korupsi yang menurut saya ini harusnya bisa segera diwujudkan. Jadi undang-undang tipikor ini menurut saya perlu ada revisi dengan memasukkan soal-soal ini agar bisa, agar implementasi pasal 35 ANKEK itu bisa terjadi. Kalau sekarang menurut saya tadi secara teoritik, ya tetapi kita tidak dapat apa-apa. Nah, di dalam RUU tipikor itu disebutkan gugat perwakilan kelompok dan gugatan organisasi anti korupsi dapat digabungkan dalam proses penyelesaian perkara pidana. Dan ganti kerugiannya itu meliputi kerugian material, non-material maupun biaya-biaya yang secara nyata dikeluarkan. Ini tadi untuk merevisi apa yang diatur dalam pasal 99 KUHAB. Jadi kalau tidak ada undang-undang yang mengatur ini, maka pasal 99 KUHAB selalu berlaku dan itu akan menjadi penghambat. Oleh karena itu, ya mungkin kita bisa menunggu revisi KUHAB, tapi juga kita tidak tahu sampai kapan. Maka perubahan undang-undang tipikor, saya kira kalau lebih cepat bisa dilakukan, itu bisa kita memanfaatkan untuk melindungi para korban tindak pidana korupsi. Kemudian, gimana ganti rugi koruptor pada negara? Ini soal karena kita Indonesia ini khas. Kalau kita bicara ankek, korupsi itu pada dasarnya kan, kalau kita lihat di sana kan dasarnya paling berlihat. Tapi kalau kita lihat khas Indonesia itu justru pasal 2, pasal 3 yang ciri khas korupsi Indonesia yang orang biasanya bilang ini korupsi kaitannya sama kerugian negara. Gimana karyakan yang ini? Kaitan pasal 18. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jadi sebetulnya, kalau saya lihat dari pasal 18, ini bukan wajiban membayar ganti kerugi. Bukan. Ini sekedar mengembalikan hasil kejahatan. Menurut saya, kalau mengembalikan hasil kejahatan itu bukan sanksi. Jadi siapapun ya harus mengembalikan hasil kejahatan karena memang itu bukan miliknya. Jadi itu adalah hasil kejahatan yang harus mengembalikan. Nah, saya coba melihat ini karena undang-undang tipikor kita menempatkan pengembalian kerugian kepada negara sebagai sanksi pidana. Jadi saya mencoba menggabungkan ini dalam kaitannya dengan sanksi. Kita lihat sekarang apa sih sanksi pidana kita. Sanksi pidana kita, keperhasilan mengungkap, dikubungkan, belum berhasil. Artinya masih banyak koruptor-koruptor berkeliaran. Adanya anggapan sanksi terhadap koruptor belum setimpa. Berkembang wacana memiskinkan koruptor. Fakta tentang keperhasilan koruptor untuk mendapatkan fasilitas ketika menjalani pidana. Jadi saya mau mengatakan bahwa pendekatan pidana kita sekarang itu, sanksi-sanksi pidana kita itu belum cukup berhasil. Artinya selalu bisa disiasati oleh koruptor. Kita lihat kajian ICW 2019. Rata-rata sanksi itu 2 tahun 6 bulan. Di pengelan tinggi 3 tahun 8 bulan. Di mahkamah agung, rata-rata fonisnya kembali 2 tahun 7 bulan. Lihat sanksi finansial. Selama 2019, pidana uang pengganti jumlahnya hanya 748 miliar. Berapa kerugian negaranya? 12 triliun. 12 triliun kerugian negara. Ini kita belum hitung. Saya yakin ini belum dihitung social cost. Ini baru kerugian negaranya saja. Artinya, saya coba hitung, hanya 6% dari kerugian negara itu yang ada di dalam pidana uang pengganti. Ironis sekali. Kerugian yang ditimbulkannya 12 triliun, yang ditagihkan 748 miliar. Yang ditagihkan kepada pelaku. Belum kita bicara berapa realisasinya. Karena mungkin sebagian menukar itu dengan urungan pengganti. Jadi, ini sangat ironis. Karena ternyata hanya 6%. Oleh karena itu, menurut saya, perlu ada sanksi finansial yang lebih serius. Ini pertimbangan-pertimbangannya. Korupsi itu kejahatan instrumental. Korupsi pada umumnya dilakukan oleh mereka yang berpendidikan dengan motif ekonomi atau politik. Korupsi dengan motif ekonomi dilatasi semacam itu. Korupsi merupakan keputusan rasional dengan pertimbangan cost dan benefit. Jadi, kita bicara bagaimana memulihkan kerugian, tetapi kita juga bicara soal sanksi yang barangkali juga bisa punya efek penjeraan terhadap koruptor. Ingat, koruptor ada hitung-hitungan cost dan benefit. Ini adalah kejahatan instrumental. Jadi, kita mesti kasih cost yang tinggi. Bagaimana meningkatkan ansaman pidana denda dipandang kurang efektif. Karena apa? Berapa pidana denda kita mau atur? Nggak bisa kalau kita pendekatannya adalah pidana denda. Karena apa? Karena kerugian akibat korupsi tidak ada batasannya. Kita tidak tahu batasannya. Sementara pidana denda selalu punya batasan. Pidana uang pengganti dalam undang-undang PKO tidak dapat melebih daripada uang yang diterima. Sementara korupsi tadi, bisa saja menguntungannya orang lain, dan sehingga pidana uang pengganti versi pasar 18 itu menurut saya tidak punya manfaat. Karena dia hanya mengembalikan uang yang dia terima. Yang saya katakan tadi itu bukan sanksi. Itu hanya semua kejahatan. Tidak usah tipikal. Kejahatan apapun, hasilnya harus dikembalikan. Curan mor juga kita mesti kembalikan. Sehingga pidana uang pengganti perlu dimodifikasi. Pidana uang pengganti sebagai sanksi. Bukan sekedar mengembalikan hasil kejahatan. Tetapi mengganti kerugian. Tadi faktanya hanya 6% dari total kerugian negara. Ini harus jadi perhatian. Kerugian meliputi kerugian negara dan setiap kerugian lainnya sepanjang dapat dibuktikan sebagai akibat dari perbuatan korupsi pelaku. Sepatutnya pula termasuk pula social cost. Biaya social cost. Jadi pidana uang pengganti merupakan upaya untuk memulihkan kembali setiap kerugian yang diakibatkan perilaku koruptif dari pelaku. Jadi pasal 18 harus diubah. Karena justru menurut saya pasal 18 itu menyangkal apa yang diatur dalam pasal 35 angket. Karena apa? Karena membatasi. Bukan seluruh kerugian yang harus dikembalikan. Tetapi membatasi sebesar yang dia terima. Kalau yang tidak dia terima, itu tidak. Padahal korupsi menimbulkan kerugian yang dalam jumlah yang besar. Nah ini kembali saya lihat di dalam RUU tipik korupsi KPK. Sudah ada perubahan. Tapi kan ini RUU yang harus direlaksasikan. Membayar uang pengganti yang nilainya sebanyak-banyaknya sama dengan kerugian yang ditambahkan. Kemudian berikutnya adalah bagaimana menjamin pembayaran pidana uang pengganti? Bagaimana menjamin kalau kita mau mengatur tadi soal restitusi. Bagaimana menjamin supaya bisa melakukan itu sendiri? Maka perlu ada langkah-langkah berikutnya. Dalam mengantisipasi sanksi tidak uang pengganti, koruptor akan melepaskan aset-aset pribadi. Ketentuan penyitaan terbatas pada aset hasil kejahatan. Padahal kadang-kadang tracing hasil kejahatan juga sulit. Sehingga diperlukan perubahan mengenai ketentuan penyitaan. Yaitu penyitaan untuk kepentingan jaminan pembayaran pidana uang pengganti. Jadi tadinya pendekatan pidana itu kan penyitaan selalu kaitannya sama alat bukti. Ini tidak begitu. Ini harus ada aturan yang dimana pendidik bisa melakukan penyitaan untuk menjamin supaya dia nanti ketika dikondis bersalah dia bisa membayar uang pengganti. Baik kepada rakyat maupun kepada negara. Kepada siapa saja yang dihubita. Jadi itu penyitaan juga untuk pemulihan. Penyitaan bukan semata-mata untuk kepentingan pembuktian. Tetapi juga untuk kepentingan. Dalam kaitan itu maka harus ada aturan tentang sitajaminan. Jadi harus ada aturan mengenai sitajaminan di dalam perkara tipikor. Umumnya kan kita ngomongin sitajaminan di dalam perkara perdata. Tapi inilah sitajaminan di dalam perkara korupsi. Di mana dalam perkara kepentingan jaminan pembuktian harus melibuti seluruh aset milik tersangka. Jadi ini kalau dulu ada persoalan misalnya dalam kaitan dengan kasusnya tipikor yang polisi yang kaitannya sama lalu lintas itu. Itu ada perdebatan. Ini rumah tidak dibeli dari hasil korupsi. Ini rumah merupakan warisan. Kalau ada aturan semacam ini, kita tidak usah dipersoalkan. Ini bukan soal. Karena yang disita bukan hasil kejahatan. Yang disita adalah pekayaan. Kalau nanti tidak terbukti, ya dikembalikan. Kalau nanti terbukti dan dia ada kewajiban harus mengganti kerugian, maka aset-aset yang disita itu kemudian harus dieksekusi untuk membayar itu. Kalau lebih, ya harus dikembalikan. Itu kurang lebih. Ini sitajaminan seperti dalam perkara perdata. Sita dalam hal ini tidak saudara dengan sita dalam perkara pidana, merupakan adanya penguasaan secara fisik, tapi sita sekedar untuk mengamankan harta kekayaan. Jadi jangan juga diartikan, oh sitanya berarti kerumahnya mesti di kasih polis lang, di segel, gitu ya. Tidak begitu. Karena itu bisa terlalu merugikan. Tapi ini seperti sita perdata supaya tidak dialihkan, supaya nanti bisa digunakan. Aturan semacam ini juga, kalau kita lihat di dalam RUT4 versi KPK, sudah ada. Pendidik, penduduk umum dapat meminta hakim untuk menetapkan sitajaminan atas aset pendidik tersangka atau terdakwa. Sekali lagi, soalannya tadi, kapan ini semua bisa direalisasikan agar pasal 35 ANKEK itu bisa ada di dalam penyataan di Indonesia di mana pihak-pihak yang dirugikan bisa mendapatkan restitusi. Bahkan tadi saya mengatakan dalam hal tertentu, harusnya juga ada aturan tentang kompensasi kepada rakyat yang menderita akibat dari tindak-tindak korusi. Demikian yang bisa saya sampaikan Pak Koko. Mungkin nanti kita bisa jalami dalam diskusi. Terima kasih. Terima kasih, Pak Pohan. Kita baru paham itu bahwa implementasi untuk mengambil kompensasi dari kejahatan tipikor itu tidak gampang. Selain regulasinya yang belum memadai, banyak jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Pak Pohan tadi baru berupa draft undang-undang tipikor versi KPK. Tentu kalau draft previsi undang-undang tipikor versi KPK ini nanti bisa diterima oleh DPR, itu kira-kira akan mempermudah proses-proses gugatan kompensasi yang dilakukan oleh korban. Terima kasih, Pak Pohan. Untuk narasumber selanjutnya, mohon juga mulai membaca menu di Q&A. Sudah ada 38 pertanyaan, sehingga nanti di akhir sesi masing-masing narasumber bisa memahami apa yang dipertanyakan oleh para peserta. Berikutnya, Pak Aryawan, ini tadi Pak Pohan sebetulnya menyampaikan keluhan, menyampaikan informasi berbagai kendala kalau publik, masyarakat, atau pihak ketiga itu meminta kompensasi. Kira-kira bagaimana pengalaman KPK, praktek KPK dalam konteks implementasi pasal 3435 ANKEK ini, Pak? Silakan, Pak Aryawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar, Pak? Bisa, Pak. Inilah enaknya pembicaraan ketiga, jadi dibuka oleh Francisco dengan kajian luas, pahak Pohan bagaimana hukum di Indonesia, saya akan bercerita tentang bagaimana mengimplementasikan apuran-apuran yang ada. Jadi, kalau Bidmon bisa ditampilkan slide presentasi saya, Mbak Putri. Mbak Putri. Halo? Mbak Putri bisa ditampilkan? Sebentar, saya tampilkan. Jadi, saya tadi sudah mencatat juga catat-catatan dari Pak Francisco dan Pak Pohan terkait dengan bagaimana implementasinya tentang pelindungan ataupun kompensasi kepada korban. Jadi, saya selalu mengenergai diri saya ketika menangani kasus korupsi. Saya berangkat dari kecercahan saya pada negeri saya, bahwa Indonesia ini sangat bagus, sangat indah, tapi kita bisa jalan ke slide yang banyak harta-harta itu. Bapak Ibu, ini saya selalu mengenergai diri saya, bahwa Indonesia itu hebat. Terus, saya ingin tampilkan foto air. Indonesia sangat bagus. Saya selalu mengenergai sebuah negeri saya bagus. Tetapi, yang terjadi di negeri saya, yang banyak di kantor KPK, adalah barang-barang sitaan seperti slide selanjutnya. Bisa dilanjutkan slide selanjutnya. rumah milik tersangkat, barang bukti yang kami sita juga banyak, bisa turun ke bawah. Turun lagi, bisa turun ke bawah lagi. Pak, ini rumah seorang pelaku korupsi yang sangat indah, sampai paling bawah, mau tolong mobil mewahnya ditunjukin. Ini mobil-mobil mewah yang hasil kita sita, tetapi apa yang terjadi ketika koruptornya sangat hidup makmur, tetapi rakyatnya sangat miskin sekali. Kita lihat gambarnya. Turun ke bawah, gambar nomor 8, nomor 9, nomor 10. Ini seperti ini yang terjadi. Terus ke 11. Seperti ini yang terjadi, semakin parah. Saya akan memulai dari selanjutnya. Oke. Saya selalu membawa diri saya bahwa seorang kriminal tidak boleh menikmati hasil kejahatannya. Bahwa dia tidak mempunyai hak atas apa yang didapatkan dari proses yang dilakukan seramal hukum. sehingga di KPK menangani perkara juga tidak hanya membawa pelakunya ke penjara, tetapi bagaimana kita bisa memulihkan sedapat mungkin, semaksimal mungkin itu mendekati apa yang diperoleh. Sehingga kalau bisa kita membuka kasus dari yang kecil tetapi kita akan menghasilkan yang besar. Saya ambil satu contoh, satu kasus di Lampung merawan dari sebuah OTT yang hanya 700 juta rupiah. Tetapi dari hasil penyidikan kita bisa membuktikan adanya penerimaan suap itu sampai kepada angka yang 100 miliar lebih yang diambil oleh pejabat tersebut dalam waktu yang tidak lama. Hanya dua tahun dia menjabat, kira-kira 100 miliar dia dapat. Tetapi pintu masuk KPK berasal dari sebuah angka kecil 700 juta. Nah, untuk memaksimalkan perolehan tadi, tadi Pak Pohon juga sudah concern uang yang di-recover kenapa kecil. KPK mau menggunakan dual track dalam penuntutan kasus korupsi. Jadi kita akan dakwa pelakunya dengan dakwaan korupsi, sedapat mungkin kita akan menggunakan juga dakwaan TPPU untuk bisa meraih hasil kejahatan yang diperoleh dari pelaku tersebut untuk dijadikan uang pengganti kepada negara. Nah, jadi kita akan menggunakan ini, Bapak, dan permintaan uang kembali kepada pelaku. Nah, undang-undang kita mau memberikan instrumen yang sebetulnya kalau tadi Pak Pohon juga sudah memberikan kritis, pemahaman krisis tentang ketentuan yang ada di pasal 18 undang-undang tipikal. Sebenarnya pasal ini sudah diperbaiki oleh peraturan makam agung, di mana makam agung memperluas tidak hanya kepada pasal 2 dan pasal 3, tetapi seluruh delik di dalam tindak pidana korupsi. Artinya, siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi, dia tidak boleh mendapatkan hasil yang dia lakukan. Jadi misalkan tidak terbatas pada penerima swap, tapi pemberi swap misalkan. Seorang pemberi swap, dia dengan membayar swap yang sedikit, tetapi dia akan memperoleh hasil yang besar. Tadi Pak Agustinus Pohon mengatakan bahwa dalam korupsi ini yang menarik adalah adanya cost and benefit. Pasal 18 ini dengan adanya PERMA itu mencoba untuk mengakamodir tentang cost and benefit. Artinya misalkan seorang pelaku menyuap pejabat publik, swapnya tidak banyak, misalkan hanya 300 juta. Tetapi dia bisa memperoleh dari proses swap tersebut keuntungan sampai 30 miliar. Berdasarkan pasal 18 dan PERMA tersebut, kita bisa meminta 18 miliarnya yang hasil kejahatan. Saya mengambil contoh di kasus Garuda Indonesia. Dalam pengadaan pesawat Garuda, itu menggunakan intermediary sebuah perusahaan yang didirikan di Singapura dan di Indonesia. Ada penerimaan-penerimaan uang yang diterima oleh pejabat-pejabat Garuda. Berdasarkan pasal 18, KPK tidak hanya meminta uang pengganti kepada penerima swap, dalam hal ini direksi PT Garuda, tetapi kita juga meminta uang pengganti kepada perusahaan yang menyuap pejabat Garuda tersebut sehingga dia mendapatkan keuntungan. Walaupun undang-undangnya sudah jelas, tadi Pak Agus juga mengatakan implementasi di lapangan itu ternyata tidak mudah. Jadi diaturannya sudah jelas mengatur tentang cost and benefit, tetapi dalam pelaksanaannya masih terkungkung dengan uang pengganti itu hanya bisa diterima oleh pelaku dalam hal ini adalah para pejabat negaranya. Kecuali pasal 2, pasal 3. Jadi misal pelaku pemberi swap ketika dia mendapatkan keuntungan, oh dia nggak bisa. Yang menjadi kerugian hanya yang dia berikan. Tetapi ketentuan tersebut sudah dilengkapi oleh Mahkamah Agung dengan peraturan Mahkamah Agung. Kita nanti melihat bagaimana ke depan, tetapi secara aturan mulai ada perbaikan. Dalam kasus misalnya KPK dalam kasus Syedudin Hasan, di Kabupaten Lembong Selatan, KPK mengidentifikasi siapa sih korban sebetulnya dari proses tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku. Dalam proses persidangan kita bisa membuktikan bahwa dengan adanya proses swap tersebut, dalam pengadaannya, dalam pelaksanaan proyeknya, itu terjadi praktek korupsi. Praktek-praktek korupsi ini, siapa yang menerita? Kita melihat bahwa yang menerita adalah rakyat di Kabupaten Lembong Selatan. Maka pada saat melakukan aset tracing, dan kita juga menuntut pelakunya, dan kita meminta juga pada hakim, bahwa uang ataupun uang pengganti nantinya, aset yang sudah dirampas, itu dikembalikan oleh KPK kepada negara dalam hal ini, kepada pemerintah daerah Lembong Selatan. Ini kita lakukan secara spesifik agar yang terdampak itu bisa kita pulihkan, walaupun tidak bisa memulihkan semua, tetapi kita memulai sebuah langkah bahwa pengembalian ke negara tidak harus kepada pemerintah pusat, tapi kita bisa mampu mengidentifikasi siapa yang paling menerita. Dan konsep ini sudah diterima di beberapa keputusan pengadilan, dan pengadilan menerima sepanjang jaksa bisa memberikan argumentasi yang kuat bahwa wilayah tersebut memang suffer atas kejadian korupsi. Kasus yang kedua ini, kasus PDAM Makassar, kebetulan saya juga JPU-nya, ada penggulian aset. Kita spesifik mengembalikan tersebut kepada PDAM Kota Makassar. Karena apa? PDAM Kota Makassarlah yang menderita atas tindak pidana korupsi yang terjadi. Kita kembalikan secara langsung kepada PDAM Makassar. Dengan seperti ini, dengan konsep seperti ini, maka kerugian ataupun dampak kita bisa kurangkan. Apakah menutup semuanya? Tentu tidak. Karena prosesnya masih sangat panjang, masih banyak terjadi kekurangan di sana sendiri, terutama di peraturan perundang-perundangannya. Terus ini kasus yang menarik juga, kasus selanjutnya. Kita pernah ada kasus hambalang. Jadi terkait dengan pasal 34, tentang penghentian kontrak, KPK pernah mencoba dalam kasus hambalang. Untuk menghindari terjadinya kerugian dan lebih besar, KPK meminta kepada PPK untuk menghentikan kontrak dengan kontrak. Karena kalau kontrak itu tetap dilaksanakan, secara teknis tidak memungkinkan. Dan akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Berdasarkan permintaan KPK, maka untuk mencegah terjadinya korupsi yang lebih besar, ataupun penggunaan uang negara yang sangat besar, bergabungannya, maka meminta pada PPK untuk menghentikan kontrak, membatalkan kontrak dengan kontrak. Itu terjadi juga kita mengimplementasikan pasal ankek. Di kasus hambalang, ini ada kasus yang menarik bahwa, tadi di kasus nur alam misalnya, KPK pernah mencoba untuk memasukkan kerugian lingkungan hidup. Kerugian lingkungan hidup untuk dijadikan satu menjadi kerugian keuangan negara. Secara konsep itu masuk. Secara pembuktian masuk. Karena KPK mengadilkan ahli, dan secara metodologi bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi, masalahnya di undang-undang kita, di undang-undang kita, yang terjadi adalah kompartemen peraturan perundang-undang. Jadi, misalkan penggantian kerugian keuangan negara dalam korupsi, tadi seperti dikatakan Pak Gustinus, hanya terkait dengan materi perkara. Di luar hal itu, itu tidak ada. Mahkamah Agung mencoba menjembatani dengan memberikan pertimbangan, bahwa ketika ada kerugian yang terjadi, di luar pokok perkara, maka menggunakan instrumen hukum yang lain. Hal ini cukuplah beralasan, karena pasal 63 ayat 2 KUHP, itu jelas mengatur tentang, khususan secara sistematis, kewenangan perundang, peraturan perundang-perundang. Sehingga, untuk mencegah overlapping tersebut, undang-undang korupsi tidak bisa menjangkau kerugian-kerugian yang timbul di luar dampak korupsi tersebut. Dampak langsung artinya. Kenapa tidak mampu? Karena memang di Indonesia terjadi kompartemen peraturan perundangan. Misalkan dalam kasus lingkungan hidup, ada dampak lingkungan hidup. Di undang-undang lingkungan hidup, ada. Ketika nanti undang-undang korupsi mengambil alih prosesnya, maka terjadi overlapping. Maka yang terjadi harusnya, ini konsep, saya menawarkan sebuah konsep, lanjutnya gambarnya, tentang multi-door investigation. Saya mengambil contoh kasus forestry. Jadi ketika ada satu kasus kehutanan, maka kita bisa menggunakan pendekatan multi-juridiksi, multi-peraturan perundangan-undangan. Kita menutilize undang-undang yang ada untuk mendekati sebuah permasalahan. Misalkan dalam kasus forestry. Kita bisa mendekati dari undang-undang korupsi, dari undang-undang forestry-nya sendiri, ataupun menggunakan undang-undang money laundering, dan undang-undang kepabianan mungkin, ataupun menggunakan undang-undang lingkungan hidup untuk memaksimalkan dampak kepada pelaku. Karena masing-masing undang-undang mempunyai keterbatasan. Sehingga kalau kita ini memaksakan satu undang-undang bisa mencakup semua, tidak mungkin. Karena Pak, di undang-undang di KUHP sendiri, sebagai pokok dari ketentuan pidana, sudah memberikan pengecualian peraturan perundangan-undangan. Bahwa satu undang-undang tidak akan bisa mencakup semuanya. Masing-masing undang-undang mempunyai fungsi kekhususan. Sehingga untuk memaksimalkan dampak kepada pelaku, maka kita kerjanya keroyokan. Undang-undangnya ini bekerja keroyokan. Maka yang terjadi adalah, kita harus menutilize undang-undang yang ada untuk bisa menawarkan pindakan keroyokan kepada pelaku. Saya akan melaburasi beberapa pertanyaan yang sudah ada di Christian Enhancer. Tadi misalkan ada pertanyaan tentang bagaimana melindungi kepentingan pihak ketiga yang politikan baik. Dalam pelaksanaannya, misalnya di kasus Lampung Selatan, ada beberapa aset yang dimiliki oleh pihak ketiga yang politikan baik. Kita akan langsung mengkompensasikan, tetap akan melindungi kepentingan pihak ketiga tersebut, jangan sampai dia dirugikan. Karena apa? Amangat pasal 19, apabila dirugikan, dia boleh meminta pada pengadilan untuk membuka. Nah, KPK tidak ingin seperti itu. Maka kita akan selalu mengkompensasikan, akan memperhatikan kepentingan pihak ketiga yang politikan baik. Misalkan dalam kasus di Lampung Selatan, ada tanah yang dibeli oleh pelaku. Tanah tersebut harganya 1M misalkan, baru dibayar 700 juta. Masih ada kurang 250. Kita berhitung, kita balikan uang atau bagaimana. Maka kita juga mendengar dari korban, dari pihak ketiga tadi, inginnya bagaimana. Mereka menyampaikan bahwa tetap harus dilindungi. Maka ketika dia meminta tetap dilindungi, pentingannya, maka kita dalam sebuah tuntutan itu menyatakan bahwa tanah tersebut dirampas untuk negara dengan mengkompensasikan sebesar 250 juta rupiah kepada A. Sehingga pada saat nanti tanah itu dirampas sebuah negara di Lelan, hasilnya berapapun, maka 250 juta milik orang pihak ketiga tersebut tetap bisa dilindungi dan hak-haknya tidak diperlindungi oleh negara. Karena pada prinsipnya negara tidak boleh mengambil untung dari proses bidangnya, kecuali itu hasil kejahatan. Terus misalkan kepada penyitaan tadi Pak Agustus. Sekarang penyitaan tidak hanya terkait pembuktian kasusnya. Benar, Pak. Karena saat ini KPK juga mengembangkan bahwa penyitaan adalah bagian dari sita jaminan. Mengapa? Karena pada saat nanti misalkan kasusnya kita jatuhi uang pengganti, maka penuntut umum akan langsung menghitung aset yang berhasil disita oleh penyidik untuk dihitung, dikompensasikan. Apabila kurang, maka dia akan menambah, akan menjadikan kekurangan itu sebagai untutan uang pengganti. Kalaupun lebih, maka akan dikembalikan. Sehingga proses yang tadi disampaikan oleh Pak Agustinus bahwa penyitaan adalah bagian dari sita jaminan, itu sudah dilakukan. Dalam prakteknya itu dilakukan. Karena bagaimanapun juga, itu bagian dari upaya untuk memulihkan perubahan keuangan negara, juga memulihkan kepada dampak dari korupsi ini. Maka saya akan mengakhiri presentasi saya bahwa untuk mendapatkan hasil yang banyak, saya ada satu gambar menarik, bahwa kita harus cukup berani untuk berbuat, tetapi kita jangan lupa bahwa kita harus kerja teroyokan bersama-sama, menjadi bagian dari Justice League untuk memujukkan penegakan hukum yang berkeadilan, dan kita juga bisa memulihkan kerugian baik keuangan negara, dan juga memulihkan dampak kepada korban. Begitu kira-kira Pak Koko, nanti kita bisa elaborasi dari pertanyaan yang disampaikan oleh para peserta di BPN. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa Pak Riawan. Ternyata KPK juga banyak melakukan terobosan ya, sehingga sebagian, sebetulnya, pasal 3, 4, dan 3, 5 ANKEK sudah dikontasikan. Walaupun Pak Riawan, masih sebagian besar ditujukan terhadap legal person, natural person, bukan legal person. Nah, yang keempat ini menarik nih, Pak Aswin ini banyak melakukan advokasi dari masyarakat tentu, yang menjadi korban dari korupsi. Sehingga kira-kira kita juga akan bisa mendengarkan seberapa jauh advokasi-advokasi yang dilakukan, apa saja kendalanya, terus kendalanya di mana itu, di sisi regulasi, di aparaturnya, atau di spiritnya. Nah, silakan, Pak Aswin. Menarik banget tema ini, kalau dilihat dari sisi perspektif publik. Selamat sore, Pak Koko, dan para narasumber, serta peserta. Saya senang sekali bisa mendengarkan banyak sekali pelajaran sore ini, dan pembelajaran dari negara-negara lain juga. Nah, saya akan masuk lebih pada implementasi, jadi saya menuliskan lembar pertama ini sebetulnya lebih untuk mengingatkan diri saya sendiri, bukan untuk yang lain, karena saya tahu ada narasumber lain. Nah, jadi pertanyaannya sebetulnya seberapa berdampak putusan kasus korupsi itu saja untuk masyarakat, karena cara pandang masyarakat dengan negara mungkin akan ada sedikit yang berbeda. dan saya akan menunjukkan ini dari kasus-kasus. Jadi, ada kasus yang sangat legend, sangat legenda untuk teman-teman Serikat Buruh. Legendanya karena kasusnya sangat rumit, tapi juga karena hakimnya kemudian ditangkap oleh KPK, di OTT, hakim PHI. Jadi, ada hakim Imas, dia menerima suap dari PTO Namba. Pada akhirnya, ini ada orang asing yang dipenjara juga dalam kasus ini. Tapi yang penting adalah putusan sidangnya itu mengabulkan semua permohonan dari perusahaan itu, yaitu buruh di PHK, karena dianggap mogok tidak sah, karena akibatnya dia dapat kompensasi 0 rupiah. Padahal, sebelum masuk ke pengadilan hubungan industrial, ada mediasi yang wajib dilakukan di Dinas Tenaga Kerja, dan buruh menang 100 persen, PHK-nya ditolak, buruh harus dipekerjakan kembali, dan upah selama proses ini harus dibayar penuh. Nah, Imas kemudian ditangkap, seperti kita tahu, tetapi di Mahkamah Agung buruh tetap di PHK dengan mendapat pesangon satu kali ketentuan. Jadi kita lihat putusan Mahkamah Agung adalah jalan tengah dari mediasi dan jalan tengah dari putusan yang diwarnai soal korupsi. Jadi meskipun hakim yang memutuskan mereka boleh di PHK itu ditangkap, tapi tidak berpengaruh apapun terhadap PHK itu yang berpengaruh ya dapat pesangon, tapi buruh dalam hal ini, kasus ini tidak ingin di PHK. Putusan yang lain adalah kasus PLTU mulut tambang Riau 1. Memang ini belum beroperasi pada waktu kemudian KPK mengusut dan menangkap pelakunya, tetapi setidaknya yang saya ketahui, kasus pembangunan ini hanya ditunda dan bukan dihentikan. Padahal ada suap yang mewarnai kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU ini. Kasus yang ketiga adalah terkait dengan kasus korupsi Bupati Kota Waringin Timur karena memberikan izin usaha pertambangan. Kita sudah tahu bahwa izin tambang punya banyak izin tambang sendiri itu sudah bermasalah, apalagi kalau izinnya juga diwarnai korupsi, pasti dia tidak akan memenuhi kriteria-kriteria yang dipersyaratkan. Nah, dari tiga perusahaan yang saya ketahui dari teman-teman Jatam, satu, yaitu PTBI masih memiliki izin hingga saat ini. Jadi, tidak ada hubungan langsung, nyata, dengan kasus utamanya. Keputusan korupsi tidak berdampak langsung kepada izin-izin ini. Nah, yang lain adalah kasus di Riau. Kita tahu Riau banyak sekali punya masalah dengan asap. Dan izin ini dan kasus korupsinya adalah dengan swap terkait dengan pengajuan revisi alihifungsi hutan. Nah, kita sudah tahu bahwa izin kebun kelapa sawit, mereka akan menimbulkan risiko pembakaran, kebakaran, karena gambut dikeringkan dan disitulah muncul api yang besar. Data teman-teman di sektor lingkungan hidup sudah menunjukkan bahwa kebakaran itu mulai ketika adanya konsesi-konsesi izin. Jadi, bukan karena model pembakaran, kalaupun ada pembakaran lahan, bukan yang dilakukan oleh masyarakat adat. Kemudian kita tahu, ini terkenal sekali, kasus korupsi Rita Widyasari. Dan dia, kita tahu, sudah dihukum karena kasus swap dari 2014 hingga 2017. dan kemudian Jatam mengolah kasus ini dan mendapatkan bahwa yang dimaksud dalam putusan itu adalah 136 perusahaan. Tapi izin-izin perusahaan tersebut tidak dicabut sebagai akibat putusan korupsi Rita Widyasari. Kalau kita lihat lagi, maka ada banyak hakim telah ditangkap, berhasil ditangkap oleh KPK. Saya mengambil data dari media karena ada banyak data yang berbeda-beda. Tapi setidaknya 24 hakim ditangkap KPK dari awal hingga 2018. Pertanyaannya, bagaimana dengan putusan hakim yang terbukti dibuat di atas korupsi tersebut? Mungkin dari 24, mungkin belum semuanya membuat putusan. Tapi kalau ada yang sudah membuat putusan, terus bagaimana? Lebih rumit lagi kalau misalnya hakim yang ditangkap satu orang, tapi sebetulnya mereka bekerja dalam majelis dan penangkapan ini dilakukan menjelang putusan, siapa yang bisa menjamin bahwa putusan oleh dua anggota majelis lainnya tidak mengacu pada kesepakatan yang sudah dibuat atas korupsi tersebut? Ada satu kasus, ingat saya, ini yang pertama dan mungkin satu-satunya, karena sesudah gugatan terhadap koruptor ini, kami mencoba, tim yang sama mencoba berdiskusi, waktu itu sebetulnya mau menggugat soal daging sapi, orang tukang bakso sudah mau tuh awalnya untuk menjadi penggugat, meskipun akhirnya di ujungnya takut. Tentu saja tukang bakso menjadi penting karena harga sapi mahal sekali, akibatnya kualitas bakso yang akan dia buat akan dikurangi agar konsumen mampu membayar atau setidak-tidaknya kalau harganya tidak semahal itu, maka dia akan mampu memproduksi lebih banyak bakso. Nah, itu salah satu ide, tapi pada akhirnya yang digugat adalah Akhil Mukhtar, waktu itu penggugatnya adalah Mbak Kanti, Muji Kartika Rahayu dari KRHN dan dengan tim advokasi dari LB Jakarta dan ICW. Alasannya adalah Akhil telah membuat dibawah Mahkamah Konstitusi hancur di mata masyarakat dan praktik swab dan gratifikasi ini membusukkan cita-cita dan alasan pembentukan MK. Buat teman-teman yang sering berpraktik di pengadilan, tentu sangat paham tentang mafia peradilan yang telah mengakar di Indonesia dan masalah administrasi pengadilan, karena itu memiliki pengadilan seperti MK yang jadwalnya bisa ditentukan, yang putusannya bisa kita langsung dapatkan pada hari putusan, atau bahkan melihat putusan itu ketika dibaca, itu semacam keajaiban dibandingkan dengan pengadilan-pengadilan lainnya. Dan tindakan Akhil sangat serius, karena harapan satu-satunya atau pengadilan yang terdepan dihancurkan oleh perbuatannya. Apa kemudian hasilnya? Oke, sebelum ke situ, tapi yang diminta adalah Akhil diminta membayar ganti rugi 768 juta. Ini waktu itu perdebatannya. Di perdata di Indonesia itu sayang sekali selalu ada resiko kalau kita tidak minta uang. Padahal awalnya sebetulnya kami tidak ingin mengajukan ganti rugi uang. Tapi ada yang memberikan nasihat dari rapat penggugat dan kuasa hukum, kalau kita tidak minta uang, maka nanti punya kecindungan untuk ditolak atau tidak diterima. Nah, karena itu ada 768 juta itu adalah ganti rugi atas biaya keterlibatan KRHN dalam menyiapkan MK. Juga denda 50 juta per bulan kepada Akhil. Akhil harus memberikan, maksudnya memberikan denda 50 juta per bulan kepada MK. Nah, dan Akhil Mutar juga diminta untuk melakukan tindakan pencegahan korupsi dan supermasi konstitusi selama 5 jam per minggu seumur hidupnya dan meminta maaf kepada publik lewat media masa. Nah, pada waktu itu Majelis Hakim, Majelis Hakimnya juga sama dengan Majelis Hakim Akhil Mukhtar yang menghukum Akhil Mukhtar, menolak gugatan ini dengan alasan karena perkara pidana atas nama Akhil Mukhtar telah diputuskan oleh Majelis Hakim, maka penggabungan gugatan ganti kerugian sudah tidak relevan lagi untuk dilanjutkan karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 98 KUHAP. Oke, maaf saya lupa mengatakan bahwa gugatannya adalah menggunakan mekanisme gabungan gugatan ganti kerugian di KUHAP dan digabungkan dengan legal standing. Nah, salah satu pertimbangan Hakim juga adalah kebenaran dalil penggugat mengenai kerugian yang dideritanya menjadi tidak mudah dan sederhana sehingga akan memakan waktu dan justru akan menghambat proses pemeriksaan perkara pidana yang waktunya sangat dibatasi undang-undang. Jadi, kasus ini sebetulnya memperkuat apa yang dikatakan Pak Pohan tadi, bahwa Pasal 98 memang tidak disetting untuk ganti kerugian yang rumit. Kalau kita lihat, maka mekanisme gabungan gugatan ganti kerugian ini hanya bisa meminta yang real dan biaya yang telah dikeluarkan. Jadi, bahkan tidak bisa yang imaterial dan betul-betul harus ada notanya, bonnya. Jadi, ini betul-betul seperti semacam teknis dan kasus-kasus klasik yang dicontohkan selalu adalah tentang kecelakaan lalu lintas. Jadi, kami waktu itu di tim penggugat ini akhirnya selalu ketawa kalau melihat pasal gabungan ganti kerugian ini dan kami punya olok-olok, bercanda gitu. Ini pasal kecelakaan lalu lintas. Kira-kira begitu. Karena contohnya di literatur selalu begitu. Nah, kemudian saya akan masuk ke masalah dan pahawaran solusinya pastinya. Yang memang belum secara nyata ada di Indonesia secara sistematis. Jadi, sebetulnya paradigma korupsi mungkin menjadi hambatan utama. Tentu saja ada pankek, ada konvensi anti korupsi, tapi di luar itu maksud saya bahwa korupsi adalah kerugian negara. Dan untuk Indonesia ini, atau untuk banyak negara, ini adalah hal yang mendasar kenapa negara terlibat mati-matian di dalam korupsi. Tapi masalahnya di dalam ganti rugi atau kepentingan rakyat, masyarakat, dia juga menjadi hambatan utama. Karena kerugian negara tidak serta-merta akan mengakomodir kerugian korban. Kira-kira kalau kita padankan, ini persis seperti posisi kejaksaan yang menjadi wakil negara, tapi tidak selalu dengan serta-merta dan otomatis menjadi wakil atau membawa kepentingan korban. Karena itu banyak negara melakukan perbaikan kitab undang-undang hukum acara bidananya dengan memasukkan khusus kepentingan korban. Akibatnya perampasan diambil untuk dikembalikan ke negara. Saya belum pernah dengar, saya minta maaf kalau saya kurang pengetahuan, ada kerugian dari koruptor yang diambil dan disalurkan khusus untuk apa yang sudah dikorupsi oleh koruptor ini. Jadi pada suatu ketika, saya diajak oleh teman-teman KRHN untuk melakukan sebuah penelitian terkait ini. Dan kami pergi ke dua tempat, ada beberapa tempat, tapi yang ingin saya ceritakan di dua tempat. Jadi di Sumatera Barat, ada jalan yang dikorupsi dan setelah orangnya dihukum, ini tidak oleh KPK semua ya, ada oleh kejaksaan juga, setelah dihukum tersangkannya, jalannya tidak diperbaiki juga. Jadi kita tanya, tahun anggaran berikutnya, tahun anggaran berikutnya ada nggak? Tidak ada. Jadi alokasi pembangunan jalan itu tampaknya mengikuti sebuah siklus tertentu, sehingga kalau daerah X sudah pernah dialokasikan, tahun depannya tidak akan dialokasikan lagi, dan pindah dan menutup mata bahwa jalan di tempat X itu tidak jadi dibangun karena korupsi. Ini sangat-sangat sederhana, tapi ini konkret, dan ini sebetulnya sebuah gejala. Ada kasus yang lebih tragis lagi di daerah Kerom, Papua, di mana ada pembangunan SD, di daerah itu belum ada SD, kemudian diberikanlah anggaran untuk membangun SD. Kemudian ada korupsi, dan orangnya kemudian ditangkap, dan dihukum, tapi bagaimana dia melakukan korupsi? Dia memindahkan lokasi SD, bukan di tempat pemukiman warga, yang sudah terpencil itu, tapi ke tengah-tengah hutan. Alasannya jaraknya cuma satu kilometer, tapi jangan bayangkan satu kilometer di Papua, di daerah Kerom sana, dengan di Jakarta Pusat. Dan suasananya, yaitu hutan, dan bayangkan mana ada orang tua membiarkan anaknya yang masih SD untuk pergi satu kilometer, melintasi hutan ke SD itu. Pada akhirnya, meskipun tersangkanya pelakunya ini ditahan, dihukum bahkan, tapi SD itu tetap tidak bisa dipakai, dan wilayah yang harusnya dibangun SD tidak juga punya SD. Akhirnya ada SD, tapi dibangun dengan biaya suadaya masyarakat. Jadi, lagi-lagi kasus ini menunjukkan tidak ada hubungan langsung antara putusan kasus korupsi dengan kerugian korban atau masyarakat. Dan ini sebetulnya serius, karena akan mengurangi keterlibatan masyarakat untuk mendukung pemberatasan korupsi. Saya masih mendengar, misalnya, ada beberapa banyak orang yang mengatakan korupsi itu persoalan elit, apalagi soal kasus-kasus yang ditangani KPK. Saya minta maaf, pasti orang yang mengatakan itu juga kurang pengetahuan, tapi mereka juga tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Bagaimana karena bisa ada anggapan bahwa kasus yang ditangani KPK, itu soal elit, itu bukan soal kami. Soal kami adalah bagaimana kami bisa makan besok. Dan kemudian, jadi kita perlu membuat sebuah mekanisme bagaimana agar dalam kasus-kasus tertentu yang relevan tentunya, ada pengambalian hasil korupsi bukan hanya ke negara, tapi kepada korban. Yang kedua, ada masalah sejauh apa? Kan di dalam konvensi itu dikatakan tindakan untuk mengatasi akibat-akibat korupsi. Dan ganti rugi atau batalnya kontrak itu hanya sebetulnya bagian atau contoh atau turunan dari tindakan untuk mengatasi akibat-akibat korupsi. Nah, persoalannya adalah apa yang kita maknai dengan akibat korupsi? Sejauh apa kita menganggap sesuatu peristiwa adalah akibat korupsi? Apakah akibat yang langsung atau tidak langsung? Atau derajat kedua, ketiga maksudnya? Apa yang, tentu saja dalam hukum pidana kita langsung tahu bahwa ada akibat kedua, ketiga, dan turunannya. Tapi pun, kalaupun kita menganggap yang akan kita sasar adalah akibat langsung, apa yang kita maksud dengan langsung? Dalam kasus di Sumatera Barat, ada seseorang yang menjadi depresi dan kehilangan kesadaran mentalnya sehingga akibatnya dikurung di sebuah rumah kayu yang sangat mengenaskan. Kenapa dia bisa menjadi stres dan kemudian dianggap gila oleh orang-orang di sekiranya? Karena waktu itu kan di Sumatera Barat ada gempa dan ada biaya apa namanya kok saya jadi lupa, sorry untuk perbaikan gempa perbaikan akibat gempa ada dananya. Nah, dana ini kemudian dikorupsi dan sehingga angan-angan ibu tua ini bahwa dia akan mendapatkan uang untuk bisa memperbaiki rumahnya yang rusak karena gempa dan lain-lain tidak terjadi. Karena tidak sanggup menanggung ini akhirnya dia dia menjadi stres. Dan kalau menurut saya ini akibat langsung. Tapi apakah buat negara ini akibat langsung? Dan yang juga adalah bagaimana dengan orang yang menjadi tadi juga disebutkan oleh Pak Pohan bagaimana dengan orang yang menjadi korban alat kesehatan yang buruk karena biaya Alkes dikorupsi dan saya tahu ada kasus ini kan yang ditangani oleh KPK. Bagaimana kalau ada kesalahan kesalahan diagnosis karena alat CT scan-nya alat CT scan-nya tidak akurat dan karena alat CT scan yang tidak akurat penyakit yang harusnya bisa kelihatan tidak kelihatan dan akhirnya orangnya meninggal atau mendapatkan penurunan kesehatan. Bagaimana kita menjawab persoalan ini? Yang yang kedua dari bagian yang kedua ini kemudian bagaimana kita mengartikan tindakan untuk mengatasi sejauh apa yang kita maksud dengan tindakan mengatasi? Saya menolak untuk membicarakan tindakan mengatasi hanya untuk ganti rugi. Tadi misalnya putusan yang dibuat atas korupsi harusnya batalnya putusan yang terbukti diambil dengan keterlibatan korupsi menjadi bagian dari tindakan yang mengatasi. Penurunan harga pangan dari harga hasil korupsi mafia pangan harusnya juga bagian dari tindakan untuk mengatasi. Dan kita tahu misalnya ada kasus daging sapi itu yang setidak-tidaknya yang diusut KPK itu Rp5.000 per kilo tambahan harganya. Apakah masyarakat kemudian mendapatkan yang sudah keburu membeli daging sapi dengan kenaikan Rp5.000 per kilo itu akan mendapatkan ganti ruginya? Untuk menjawab ini maka perlu ada tindakan yang masal saya sepakat dengan Pak Pohan tidak bisa tindakan individu per individu harus ada kebijakan negara misalnya subsidi harga beberapa bulan sebagai kompensasi harga yang ditetapkan atas dasar korupsi. Yang ketiga ada masalah tentang mekanisme. Jadi kita tahu bahwa pengaturan atau pengakuan sebuah hak tidak akan ada artinya tanpa disediakan mekanismenya. Dan ini jebakan betul-betul jebakan yang selalu terjadi di Indonesia. Indonesia sudah menjadikan konvensi anti korupsi menjadi hukum Indonesia, menjadi negara pihak, berjanji, dan lain-lain. Tapi tidak ada mekanismenya. Jadi tidak akan pernah bisa tercapai. Saya menawarkan ada harus dibangun mekanisme yang serta-merta dan tidak serta-merta. Yang serta-merta saya meminjam Presumption of Liability dalam Konvensi Warsawa 1929 dan Propokol Den Haag 1955 tentang Pertanggungjawaban Pengangkut Udara. Jadi ini agak mirip dengan Strict Liability. Jadi karena diasumsikan pengangkutan udara itu sangat rumit dan konsumen tidak akan mungkin bisa mengetahui apakah keterlambatan ini karena masalah atau yang biasa disebut oleh maskapai masalah operasional ini karena kelalaian dari maskapai. atau karena udara atau apa maka pada dasarnya mereka harus bertanggung jawab tanpa perlu membuktikan kesalahannya. Itulah Presumption of Liability. Tapi apabila masyarakat atau konsumen ingin menambah biaya ganti rugi maka dia harus membuktikan kesalahan dan kausalitasnya seperti dalam perbuatan melawan hukum biasa. Jadi dalam Presumption of Liability akan ada pembatasan besaran ganti rugi. Dengan meminjam itu maka harusnya negara bisa segera membatalkan putusan-putusan yang terbukti diambil dengan keterlibatan korupsi. Negara juga bisa langsung membatalkan kontrak, izin, dan semacamnya yang melibatkan korupsi tanpa perlu dimintakan lagi oleh masyarakat atau mengajukan gugatan pembatalan dan sebagainya. Harus ada mekanisme tadi yang tadi katanya kita parsial penegangan hukumnya dan saya setakat harus ada sebuah mekanisme yang menjalankan seperti roda yang berjalan tidak terputus ketika ada putusan di pengadilan korupsi, anti-korupsi, kemudian putusan itu dilemparkan ke Kementerian Keuangan, dilemparkan ke Kementerian PU dan sebagainya tergantung dari kasusnya. Dan bagaimana dengan soal kerusakan lingkungan? Perlu juga ada perbaikan kerusakan lingkungan karena lingkungan tidak mungkin membela dirinya sendiri dan harus pemerintah yang memperbaikinya. Dan lain-lain ini hanyalah semacam contoh untuk memberikan kita imajinasi perlunya pertanggung jawaban secara serta-merta atau mengatasi tindakan-tindakan akibat korupsi secara serta-merta. Yang kedua tidak secara serta-merta. Di dalam kriteria yang ini perlu ada mekanisme untuk membedakan antara gugatan oleh penutup umum dan gugatan oleh warga. Kita tahu bahwa Undang-Undang Kejaksaan sebetulnya memperbolehkan penutup umum mengajukan gugatan dulu pernah ada dalam kasus Soeharto meskipun gagal tampaknya sehingga saya dan gugatan ini mungkin perlu diatur ada yang inisiatif penutup umum dan ada yang permintaan korban sehingga kalau penutup umum tidak berinisiatif maka korban berhak meminta dan kalau diminta ada ukuran-ukuran sehingga menjadi wajib untuk dilakukan. Saya melihat Undang-Undang KPK sebelum revisi saya tidak mengecek di Undang-Undang yang revisi secara sengaja karena saya menolak Undang-Undang itu di dalam Undang-Undang KPK yang lama sebetulnya ada ada peluang memang sengaja ditulis dimuat peluang yaitu KPK punya kewajiban memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya dan KPK juga dapat bekerjasama dengan pendagang hukum lain sehingga saya membayangkan dalam suatu ketika mungkin saja KPK berkoordinasi dengan penuntut umum kejaksaan untuk karena ini ada di Undang-Undang Kejaksaan untuk mengajukan gugatan-gugatan atas nama warga atau KPK sendiri yang melakukannya. Yang kedua tentu saja kita tidak boleh menutup keinginan atau hak warga untuk mengajukan gugatan langsung apabila warga ingin menggugat tapi yang saya ingin katakan adalah sebetulnya menempatkan warga sebagai titik utama atau ujung tombak gugatan kepada hasil korupsi adalah sesuatu yang salah salah dalam arti tidak bertanggung jawab karena dalam banyak kasus dampaknya masif dampaknya sangat struktural dan tidak hanya menimpa orang per orang dan di sisi lain ada banyak masalah bagi warga seperti itu sudah dikatakan Pak Pohan untuk mengajukan gugatan mungkin itu terima kasih terima kasih terima kasih Mbak Afin luar biasa menariknya jadi ada yang menjadi catatan dari Mbak Asmin bahwa akibat dari korupsi itu mungkin kasusnya selesai tapi residunya akan ditanggung oleh masyarakat sepanjang hidupnya salah satu contohnya tadi selain bakso misalnya Pak Aryawan menangani kasus Garuda yang sebetulnya itu yang bisa disangkakan oleh kerugiannya itu mungkin ambil contoh sekitar 50 juta US tapi yang diputusan hakim itu hanya yang diterima oleh pejabat Garuda 10 juta US misalnya nah itu dikompensasi oleh harga tiket Garuda yang sepanjang hidup kita nanti kita akan membayar tiket Garuda yang jauh lebih mahal dari seharusnya jadi kira-kira kasusnya selesai tapi yang menanggung residunya itu masyarakat yang kedua mungkin nanti juga saya minta pandangan dari narasumber terkait dengan koordinasi KPK itu memutuskan pada saat menangkap Bupati Buol itu bahkan pemberi dan penerima swabnya itu ditangkap oleh KPK luar biasanya itu setelah kasus selesai konsensi pengelolaan hutan itu dikembalikan ke narapidana ex-narapidana KPK jadi memang tidak ada dampaknya mungkin juga mungkin saya minta jawaban dari Pak Aryawan bagaimana KPK berkoordinasi terhadap hal-hal yang sudah dilakukan misalnya koordinasi dengan lingkungan hidup jadi ada 69 pertanyaan luar biasa banyak bahkan misalnya minta pandangan ke Pak Ceci terkait dengan kalau kita memblokir atau membatalkan kontrak yang itu kontrak internasional investment itu bagaimana kalau dibawa ke arbitrasi internasional ini sudah sudah dialami oleh KPK padahal KPK memerintahkan daerah-daerah untuk membatalkan izin usaha pertambangan jadi semua dibatalkan akhirnya larinya ke international dispute jadi itu menyusahkan juga nah ini waktunya karena presentasinya sangat menarik dan pertanyaannya sudah meningkat ke 71 pertanyaan saya minta masing-masing narasumber membaca menu di Q&A dan kira-kira menjawab paling rata-rata 7 menit jadi agak panjang ini kita jadi silahkan mulai Pak C.G ada beberapa yang langsung ditutupkan oleh Pak C.G setiap narasumber punya waktu 7 menit untuk menanggapi 71 pertanyaan dari peserta silahkan dimulai dari Pak C.G lanjut Pak Pohan Pak Riawan dan Mbak Aspin silahkan Pak C.G Pohan terima kasih Pak C.G nahko well the question on the international arbitration look if there is if there is an investment agreement And contracts are, let's say, developed within the Framework of International Investment Agreement. But there is corruption and is proven by a criminal court. And the licensing of the contract is rescinded by a sentence either of a criminal court of the country or by a civil, through a civil litigation process. I mean, challenging that in front of an international arbitration, good luck. I mean, I don't think it's going to work, to be honest, because, you know, if that's been proven corruption at the local level by a court, I mean, I don't see anybody who would seek that way to reestablish the contract or the relationship. But the problem, I think, is somewhere else that very, very rarely these contracts are actually rescinded. Sometimes these contracts are still there, even though there was corruption and it has been proven. So the problem is, I don't think that there would be any international system that would force Indonesia to stay, to reenter into a contractual agreement if there was corruption or something like that. On the other hand, now we are talking about developing debarment lists at the international level. Institutions such as the World Bank, the Asian Development Bank, they are developing this list of companies that have entered into corrupt transactions in other countries. So I would say the tendency is rather on the contrary, that the international community should provide tools for the member states, for the states to avoid entering into contracts with companies that have been involved in corrupt transactions. And this in the same goes for free trade agreements and for investment agreements in general. There are some other questions which are in Indonesia that I cannot read, but there was one about the enforcement of UNCAG and if the UN can impose sanctions if state parties do not implement the convention. And unfortunately the answer is no. We cannot impose any sanctions for the state parties that do not implement the convention. We can just highlight that through the reviews of implementation and promote a debate on these issues. So I'll stop here. Thank you very much. Thank you. Lanjut ke Pak Puan. Silahkan Pak Puan. Oke. Pertama saya ingin memberi komentar sedikit terhadap tadi apa yang dijelaskan oleh Pak Aryawan ya. Jadi memang betul ya saya kira kita mempunyai apresiasi APK, apresiasi Mahkamah Agung yang mencoba melakukan perubahan. Tetapi saya kira masih sangat terbatas. Pertama persoalannya adalah yang sudah dilakukan adalah bagaimana kita memperluas siapa yang harus bayar. Kaitannya selalu pada berapa keuntungan yang diterima. Bukan pada kaitan dengan berapa kerugian yang diderita oleh korban. Ini yang barangkali memang bukan salah KPK, bukan salah jaksa KPK, memang aturannya. Ini aturannya. Kemudian juga terkait soal penyitaan. Betul bahwa jaksa KPK sudah berorientasi pada pemikiran bahwa menyita itu untuk kepentingan pemulihan. Untuk kepentingan mengembalikan kepada korban, katakan. Tetapi tetap terbatas. Apa terbatasnya? Karena penyitaannya, penyitaan berasal ke pasal 39. Barang yang bisa disita, ya kembali adalah hasil kejahatan yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Padahal yang dibutuhkan adalah sita sebanyak mungkin untuk menjamin nanti kalau dia diwajibkan untuk mengembalikan, memulihkan kerugiannya korban, dan membayar kerugian korban, pelaku masih punya dana. Pelaku masih punya aset. Karena dalam proses yang, katakan saya, dalam proses perajilan yang bisa memakan waktu 2-3 tahun itu, tentu saya kira kita semua tahu aset bisa kemana-mana. Saya kemudian juga setuju dengan beberapa contoh-contoh yang dikemukakan oleh Mbak Aswin, yaitu membuktikan bahwa betul aturan-aturan tentang bagaimana melindungi korban, bagaimana memberikan kompensasi atau restitusi kepada korban masih jauh dari harapan. Ada pertanyaan, ada nggak contoh di Indonesia? Terus lang saya belum pernah dengar. Ada contoh kasus di Indonesia di mana rakyat mendapatkan ganti rugi dari korupto. Yang tadi saya mau kembali tekankan adalah sebaiknya aturan itu tidak hanya merupakan restitusi tetapi juga kompensasi. Kalau ditanya harus kompensasi, ada pertanyaan yang diajukan, negara uangnya dari mana? Begini, kalau kita bicara kompensasi, itu tidak identik dengan memulihkan seluruh kerugian. Bukan. Tapi kalau rakyat mau menggugat, rakyat mau meminta korban korupsi, mau meminta ganti rugi, mau meminta restitusi dari pelaku, silahkan. Lakukan setinggi-tingginya. Barangkali juga itu bisa punya efek penjeraan buat korupto. Tetapi dalam pemberian kompensasi, ukurannya bukan itu. Dalam pemberian kompensasi, ukurannya bukan seluruh kerugiannya. Tetapi hal-hal mendasar yang membuat rakyat menderita bisa dibantu oleh negara. Negara dalam kapasitasnya tadi sebagai pihak yang quote-unquote katakan ya lalai atau lengah atau diperdaya apapun kita mau menyebutkan. Sehingga memungkinkan orang melakukan korupsi dan memungkinkan perilaku itu menyembuhkan kerugian kepada rakyat. Yang kemudian, yang kedua adalah negara punya tanggung jawab sosial. Ada rakyatnya yang menderita. Nah, kalau ada rakyatnya yang menderita, maka tentu pertanyaannya kita nggak bisa bilang negara menderita dari mana. Maka negara mesti mengalokasikan itu. Ini seperti kita sekarang. Kita tiba-tiba ada covid, berapa ratus triliun yang harus dikeluarkan negara untuk memberikan bantuan kepada rakyat. Kita nggak usah. Kita nggak bisa. Negara menderita di mana? Terus kalau nggak punya duit berarti kita biarkan rakyat ini menderita. Bukan itu. Negara punya kewajiban. Kenapa kewajiban? Nah, itulah negara. Berkewajiban karena rakyatnya menderita apalagi penderitaan ini disebabkan oleh perilaku korupsi yang di dalamnya setidak tidak ada kontribusi barangkali dari negara. Apakah bisa diperdaya atau apapun yang memungkinkan terjadinya tindak pidana itu. Kemudian kalau ada pertanyaan mengenai ini mungkin sangsinya yang tidak efektif. Betul. Saya kira pendekatan orang mempertanyakan tentang kita kasih sangsi pidana dipenjarakan tapi mana? Tadi saya katakan banyak dipenjarakan tetapi tetap koruptor bisa memperdaya sistem kita. Tiba-tiba selnya bagus, tiba-tiba bisa jalan-jalan, tiba-tiba banyak kemudahan-kemudahan yang bisa diperoleh. Oleh karena itu kita harus coba dengan cara yang lain. Bukan meniadakan pidana badan tetapi coba pendekatan lewat sanksi-sanksi finansial. Kita tidak bisa mengatakan bahwa sanksi finansial itu kurang menjerakan dibandingkan dengan pidana badan. Saya baru saja membaca satu buku yang dia membandingkan antara sanksi perdata dengan sanksi pidana di mana menurut penulisnya itu persoalannya bukan pada sanksinya soal efektifitas itu. Persoalannya pada persoalan lain. Persoalan lain yang mau sanksi pidana badan, mau sanksi perdata itu menurut dia bisa efektif kalau ada syarat-syarat. Jadi pendekatan-pendekatan lain juga harus dicoba dilakukan. Supaya kita tidak lelah dengan kejar-kejar koruptor untuk dipenjarakan tetapi selalu berhasil memperdaya sistem pemasyarakatan. Saya kira itu Pak Koko. Terima kasih. Terima kasih Pak Puan. Lanjut ke Pak Aryawan. Banyak juga tadi yang ditujukan ke Pak Aryawan pertanyaannya. Terima kasih Pak Puan. Saya akan jawab mulai dari bagaimana KPK berkoordinasi dengan tempat lain pada saat ada kasus yang terkait dengan kelembagaan lain. Misalnya kasus kehutanan, saya pernah menangani kasus swab dalam alih fungsi hutan atas nama terdakwa Gubernurio Bapak Anas Mangun. Bahwa kita bisa membuktikan beberapa area pelarihan hutan dari hutan lindung menjadi akhirnya digunakan untuk kepentingan salit. Itu beberapa ribu hektare kawasan hutan yang dikonversi. Dan kekonversian itu ada biayanya. Dan kita bisa membuktikan ada beratnya. Kenapa akhirnya Gubernur memberi izin untuk dikonversi. Dan itu diajukan kepada Menteri Kehutanan. Karena ada swabnya. Dari putusan tersebut, kita mencoba karena kewenangan untuk menutup dan segalanya ada di Kementerian, di pihak lain. Maka dengan tadi melakukan pendekatan mengutilisasi undang-undang yang ada, maka kita menyerahkan itu kepada hutan untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan kewenangan mereka. Jadi kita menyerahkan informasi bahwa kawasan ini dulu didapat oleh seorang yang mengambil eksploitasi hutannya dengan cara menyuap. Sehingga hutan yang di situ, kawasan perkebunan yang ada di situ harusnya ditutup. Dan kita sudah melakukan itu di kasus kehutanan di Riau. Kita sudah melakukan itu. Kita juga, dari kasus yang sama, tetapi terdakwa yang lain, saya waktu itu mencoba untuk mendatangkan ahli kerutangan. Keinginan dari penuntut umum adalah kita meminta pada hakim untuk memutuskan dalam keputusannya bahwa kepemilikan lahan sawit yang dimiliki oleh terdakwa yang cara memperolehnya itu karena menyuap. Itu kita sempat mendatangkan ahli. Tetapi kesulitannya adalah praktek yang ada bahwa hutan itu telah dikuasai dahulu, sudah dikonversi dahulu, sudah dirubah menjadi kebun sawit, dan belum ada izin yang sah. Karena dia sudah tangami, karena ada proses perizinan, dia baru mau mengajukan izin. Sehingga pada saat saya mendatangkan ahli untuk meminta, misalnya saya tujuannya untuk lahan itu dikembalikan kepada negara, karena proyeknya tidak sah, terganjal dengan pada hal administratif. Misalnya Pak itu izinnya belum ada, sehingga proses untuk pensabutan izin tidak dimungkinkan. Karena ternyata hutan sudah di eksploitasi dulu, izin baru di belakangan. Ketika nanti proses seperti itu, maka penegakan hukumnya menggunakan instrumen hukum yang lain, maka untuk kasus itu akhirnya saya sebagai penuntung tidak meminta pada hakim untuk dilakukan pembatalan izin. Karena izinnya memang belum keluar, tetapi proses eksploitasi sudah dilakukan. Maka kita menyerahkan ini kepada kementerian lain untuk melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan, yang dihargai oleh pemerintah. Kira-kira seperti itu. Terus yang kedua, tentang banyaknya, sekarang kita bisa melihat bahwa korupsi tidak hanya dilakukan oleh perusahaan swasta, BUMN pun juga melakukan praktek-praktek korupsi. Bahkan mendesain korupsi itu sejak awal di proyek. Kita bisa melihat proyek konstruksi bagaimana kita bisa membuktikan bahwa BUMN harus menyediakan uang untuk mengentertain pemilik kontrak. Dan mereka harus mengurangkan porsi-porsi dan menggunakan kontrak-kontrak fiktif untuk membayar porsi fee kepada pemberi pekerjaan. Nah, satu kelemahan di kontrak pemerintah kita adalah tidak adanya konsul anti-korupsi dalam kontrak tersebut. Misalkan, ada misalnya ditulis bahwa kontrak ini akan berakhir apabila ditemukan adanya praktek swab dalam pelaksanaannya. Karena dari kasus pengadaan, korupsi di pengadaan, korupsi tidak terjadi pada saat pelaksanaan. Pembahasan anggaran pun itu sudah dimulai berbicara tentang korupsi. Saya akan dapat porsi berapa? Berapa persen yang harus saya dapatkan? Misalnya di kasus EKTP, bagaimana kita bisa membuktikan dalam pembahasan anggaran sudah berbicara. Saya dapat berapa persen dari sebuah item di EKTP. Itu sudah terjadi. Sehingga perlu adanya klausul anti-korupsi dalam kontrak-kontrak kerjasama pemerintah dengan perusahaan BUMN dengan asing. Sehingga kita bisa langsung mengeksekusi ini tanpa harus dibawa ke pengadilan. Yuk, ketika bertanda tangan dan pemerintah, maka punya kewajiban untuk tidak melakukan korupsi. Itu sudah clear di dalam kejadian. Ketika dia melakukan, selesai. Kontrak langsung putus. Seperti kasus Garuda. Bagaimana kontrak ada, Garuda harus membayar lebih harganya dibanding pesawat yang lainnya. Kita bisa membuktikan bahwa hampir, kalau kita lihat di dakwaan kasus Garuda, pesawat airbus, pesawat bombardian, pesawat ATR, bahkan perawatan mesin roadways, itu semua ada skema swabnya. Garuda harus membayar lebih. Tadi Pak Koko mengatakan bahwa dengan itu masyarakat harus membayar tiket Garuda lebih mahal dibanding yang lainnya. Bahkan Garuda harus membayar leasing lebih mahal dibanding airline yang lainnya. Karena ada proses yang tidak beres. Kalau dalam kontrak yang sudah tertulis, bahwa apabila terhadap adanya korupsi dalam pengadaan ini, maka kontrak ini otomatis akan berhenti. Dan kita bisa membuktikan bahwa swabnya diberikan oleh pabrikan. Akhirnya sejak awal mendesain, pabrikan itu membayar sesuatu kepada pihak Garuda untuk pesawatnya dipakai, pesawatnya diberikan. Nah itu juga harus dilakukan. Terus tadi ada pertanyaan dari beberapa... Misalnya kita juga harus bisa mengadopsi sistem DPA misalnya. Kita bisa memaksimalkan denda, kita bisa... Karena dalam klausul DPA, kita bisa memasukkan klausul-klausul yang tidak bisa di cover oleh undang-undang. Misalkan dampak kepada masyarakat, dampak kepada penegakan hukum, biaya penegakan hukum, itu juga kita bisa masukkan dalam DPA. Artinya misal dalam suatu kasus, kita membuka sebuah kasus, bukti kita sudah kuat, korporasi kita panggil, ini kita punya bukti seperti ini. Anda mau tetap di pengadilan atau mau berdana? Saya ingin negosiasi saja Pak, saya ingin bayar dendanya. Oke, kalau kamu mau bayar denda, saya hentikan penuntutannya, tapi dengan kompensasi satu. Kamu harus balikin semua apa yang didapatkan. Kedua, kamu harus membayar kompensasi. Sehingga beban biaya yang harusnya negara sediakan, itu diletakkan kepada orang lain. Kita juga harus mulai mengadopsi ini. Karena kita melihat, Pak Koko, kasus... Saya di dua kali, tiga kali ada kasus yang menggunakan DPA. Negara-negara di luar negeri sangat memilih DPA untuk proses penegakan hukumnya. Karena apa? Bukti yang kuat, dia tidak perlu ke pengadilan, tapi menghasilkan uang yang banyak untuk dapat melakukan pemulihan. Misalnya di kasus Garuda, di kasus Inospe, di kasus Alston yang pernah kita tangani. Indonesia akhirnya harus bersusah payah ke persidangan. Dapatnya cuma itu. Tapi kita bisa melihat di negara lain, tidak perlu ke persidangan, tapi hasilnya jutaan pounds, jutaan euro, dia bisa peroleh. Mungkin sistem DPA perlu kita adopsi juga di dalam hukum kita. Terus yang terakhir, tentang kerjasama internasional tadi, ada beberapa peserta yang menanyakan tentang bagaimana International memberikan pressure kepada negara-negara yang menjadikan negaranya untuk menyimpan nasib kejahatan. Karena menurut pengalaman saya, negara internasional sudah berubah. Singapura sudah berubah. Hongkong sudah berubah. Semua sudah berubah. Karena bisa dalam kasus Garuda, kita bisa membuktikan bagaimana perusahaan disetup di BVI, tapi pengurusnya ada di negara Seychelles di Afrika, Afrika Barat. Terus pemilikannya menggunakan trust di Seychelles, strukturnya ada di Hongkong, tapi beneficial owner-nya ada di Indonesia. Tanpa ada kerjasama internasional, itu tidak akan bisa terungkap. Dan kerjasama internasional itu sekarang adalah sebuah penelitian. Sebuah sesuatu yang bisa diperjuangkan. Sehingga saya tidak pernah kecil hati bahwa negara lain tidak membantu. Negara lain menutup diri tidak. Bahkan Swiss-Singapura itu sekarang sudah mulai lebih terbuka dibanding sebagainya. Kasus-kasus KPK yang ada di Singapura atas bantuan Singapura. Artinya tidak usahlah kita takut dengan hasil kejatan sudah di luar negeri. Insawa pasti pulang. Misal di kasus EKTP, bagaimana uang bisa berputar di tujuh negara? Bagaimana skemanya bisa begitu menarik, tapi bisa kita buktikan di Indonesia. Karena mereka tidak kerjasama internasional. Jadi kira-kira seperti itu Pak Koko jawaban saya. Makasih Pak Aryawan. Jadi memang gini, buat peserta yang seringkali disebut Pak Aryawan di PE tadi, sebetulnya adalah penundaan penuntutan. Jadi settlement perkara di luar pengadilan. Jadi tidak akan proses pidananya dilakukan, tapi kira-kira ada settlement perkara dengan cara menunda penuntutan. Yang menarik memang tadi Pak Aryawan juga menyebut fungsi bantuan multilateral itu penting. Mbak Aswin tadi nyebut kasus IMAS di Bogor. Yang itu sebetulnya ada kewajiban negara-negara WCD, karena penyuapnya warga negara-negara maju. Itu KPK kemarin juga seringkali kalau di forum-forum internasional kita presentasikan. Dan akibatnya negara Jepang membuka kasus baru oleh penyuap hakim IMAS di Bogor. Jadi kerjasama yang dilakukan Pak Ceci itu sangat bermanfaat untuk mengembangkan kasus, meningkatkan awareness internasional bahwa internasional juga tidak boleh mengganggu penyuapan yang dilakukan ke kasus-kasus domestik kita. Selanjutnya Mbak Aswin, menarik banget yang dipresentasikan dan pertanyaan teman-teman juga luar biasa banyak. Silahkan untuk menangkapi pertanyaan. Silahkan Mbak Aswin. Terima kasih untuk teman-teman Bapak Ibu yang memberikan pertanyaan. Tadi misalnya ada yang satu khusus untuk soal Riau, tapi banyak juga yang sebetulnya pertanyaan secara umum. Jawaban saya secara umum tentu saja kita tahu bahwa untuk meminta ganti rugi secara konvensional setidaknya di masa sekarang, maka kita perlu memiliki kerugian dan kerugian tersebut memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan orang yang mau kita gugat. Nah, di soal kerugian misalnya seperti dalam kasus Riau, maka kita membuktikan bahwa masalah ISPA dan lain-lain itu terkait asap dan itu sebetulnya agak sederhana. Nah, yang lebih rumit adalah sebetulnya membuktikan bahwa asap itu muncul karena sindakan si perusahaan ini. Sebetulnya, meskipun dia rumit, bukan berarti tidak mungkin dengan pendekatan teknologi dan macam-macam. Karena saya pernah bantu-bantu saja, cuma diskusi beberapa kali dengan teman-teman di Riau untuk soal ini. Dan ada kenalan-kenalan teman-teman itu yang bisa mengukur arah angin untuk mengantisipasi jawaban dari tergugat bahwa ini adalah soal arah angin dan lain-lain. Jadi, sebenarnya secara teknologi itu mungkin. Nah, persoalannya saya melihat memang masyarakat biasa pasti akan punya hambatan di masalah kausalitas ini. Dan sebetulnya karena konvensi itu kan spiritnya adalah kewajiban dari negara pihak, bukan kewajiban dari masyarakat, negara pihak. Jadi, saya mau mendorong sebetulnya negara, apa siapapun itu, melakukan gugatan-gugatan atas nama warga untuk menegaskan bahwa dalam persoalan korupsi sebetulnya banyak sekali kerugian masyarakat, baik yang disadari atau bahkan yang tidak kita sadari, yaitu kerugian yang seolah-olah tidak kerugian langsung tadi yang misalnya soal Alkes. Nah, kalau ini dilakukan, maka pasti Rakyat Indonesia itu akan makin mendukung pemberantasan korupsi dan mungkin akan memberikan bantuan tanpa diminta memberikan data, informasi, dan lain-lain karena dia merasakan manfaat langsung dari pemberantasan korupsi. Oke, ini ada pertanyaan terakhir. Apakah persoalan kompensasi dampak korupsi terhadap korban korupsi pada tidak adanya aturan yang mengatur atau tidak tegasnya pelaksanaan? Nah, menurut saya begini, sebetulnya kan, tadi saya sudah katakan dan Papuan juga sudah mengatakan, kalau kita mau melihat hukum di Indonesia soal ganti rugi, atau kalau lebih jauh dari itu, saya sebetulnya mengajak kita masuk lebih jauh daripada hanya ganti rugi, tapi mengembalikan kepada keadaan semula. Nah, itu kan sebetulnya esensi ganti rugi itu bukan, kalau ada kejahatan itu bukan supaya kita dapat ganti rugi uang, tapi mengembalikan kepada keadaan semula. Kalau tidak mungkin mengembalikan kepada keadaan semula, itulah ada ganti rugi dan lain-lain itu. Kalau kita lihat jalur di Indonesia saat ini, ya kemungkinannya kan cuma ada di gabungan gugatan ganti kerugian atau gugatan perdata. Dan apakah kita bisa dengan mudah mendapatkan data-data dari aparat mereka hukum, tidak hanya KPK, tapi juga kejaksaan, misalnya untuk penuntutan, atau bahkan putusan hakim, supaya kita bisa punya alat, bahan yang cukup untuk mengajukan gugatan, saya pikir tidak sebagai orang yang sejak tahun 2000-an itu masuk ke pengadilan, saya sangat langsung menyadari bahwa memang rumit sekali menggunakan jalur pengadilan itu. Jadi memang aturannya tidak cukup, dan asumsi-asumsi dibalik gugatan perdata, gabungan gugatan ganti kerugian, sebetulnya bukan terkait dengan kasus korupsi, dan tidak dalam kerangka konvensi anti-korupsi. Dari waktunya saja kita sudah tahu, dan dari aturannya juga tidak memadai. Karena itu harusnya sebagai negara pihak Indonesia harus segera membuat pengubahan, pengubahan kebijakan, peraturan perundang-undangan, agar kalau ada korban yang mau melakukan gugatan menjadi lebih mudah, dan juga ada jalur tol tadi yang masyarakat tinggal minta saja, misalnya penuntut di KPK atau penuntut di kejaksaan untuk mewakili dirinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Aswin. Ada yang menarik, sebetulnya ada peluang untuk masyarakat itu membuat semacam kelas action. Gugatan-gugatan masyarakat. Ilustrasinya gini, kita kan sering mendengar ada di media, korupsi bawang putih, potensinya 20 triliun, gula 1 triliun, apalagi BBM, dan lain-lain. Sebetulnya ujungnya adalah sebetulnya yang menanggung itu masyarakat. Contohnya, kalau let's say di Indonesia itu ayam potong dikorupsi, daging ayam dikorupsi, gula dikorupsi, garam dikorupsi, bawang putih dikorupsi. Harusnya ibu-ibu rumah tangga itu kalau ke pasar, satu bulan itu satu juta cukup. Tapi karena semua kebutuhan pokok setiap hari yang dimakan, yang diminum itu dikorupsi, dia membutuhkan kira-kira 2 juta per bulan. Kalikan itu masyarakat pinggiran itu, let's say kalau penduduk yang seperti itu 100 juta. Itu berapa triliun yang sebetulnya ditanggung oleh masyarakat akibat korupsi. Teman-teman sebetulnya ada pakarnya, tadi ada Pak Agustinus Pohan, teman-teman KPK juga membuka dialog untuk melakukan terobosan-terobosan. Pak Ceci bisa menggerakkan jaringan multilateralnya untuk membantu. Kira-kira ada peluang sebetulnya, teman-teman Mbak Aswin itu untuk mengkoordinasi ini, kira-kira ambillah satu kasus, kita lakukan class action. Salah satu contoh penting itu kemarin, contohnya kasus Bank Century. Kasus Bank Century sebetulnya ada yang ide menarik, nasabah bank itu melakukan class action, sehingga itu dijadikan gugatan internasional. Bukan pidana persorangan, itu katanya bisa lebih efektif, bisa menghasilkan seperti itu. Jadi terima kasih narasumber hari ini, menurut saya luar biasa. Juga para peserta, pertanyaannya sampai 80 pertanyaan, dan tentu semuanya tidak bisa terjawab secara detail, karena waktu yang sangat terbatas. Tetapi tentu panitia ya, KPK membuka ruang sebesar-besarnya untuk memberikan masukan. Dan terutama tadi, dengan menggerakkan masyarakat sebagai peran aktif melakukan class action, sebetulnya kita meningkatkan kontribusi partisimasi masyarakat secara langsung untuk memerantah sekorupsi. Sekiranya demikian hasil diskusi kita, kita kembalikan ke panitia Mbak Putri Rahayu. Silakan Putri. Terima kasih banyak Pak Sujanarko atas diskusi, dan para panelis terima kasih banyak. Diskusi hari ini sangat menarik dan inspiratif. Banyak informasi yang dipelajari, tidak hanya saya yakin, bahkan tidak hanya oleh peserta, tapi juga saya sendiri, banyak perkembangan baru atau situasi-situasi yang memang ternyata menantang untuk bagi korban atau tindak-tindak korupsi, atau bagaimana sebenarnya mencegah dampak dari korupsi itu agar tidak terlalu luas. Jadi ada upaya-upaya yang sebenarnya juga mungkin bukan hanya di ranah hukum pidana. Jadi kita bisa membuat upaya-upaya yang kita taruh, entah itu di ranah kontrak, entah itu di ranah policy atau kebijakan pemberian izin, misalnya pemberian izin hutan atau tambang. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak dan Ibu peserta yang ada hari ini. Saya mencatat ada sekitar 350 peserta di platform Zoom, dan kegiatannya juga di-extend di YouTube channel Kanal KPK. Bagi yang tidak dapat mengikuti webinar hari ini, dapat melihat rekamannya di channel YouTube. Bapak dan Ibu, kami juga akan melakukan, menelanjutkan sebenarnya diskusi mengenai ANKEG ini pada tanggal 16 Juni mendatang. Tunggu undangan dari kami. Untuk sertifikat, sertifikat untuk sesi dua akan kami distribusikan pada minggu ini. Dan kembali lagi kami ingatkan bahwa peserta yang mendapat sertifikat hanya peserta yang ada di platform Zoom dan mengikuti kegiatan hingga akhir. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dadah semua Mbak. Masih lagi Pak Agus. Francesco. Sampai ketemu. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih semua panelis. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.